Perjodohan busur Kemala Jilid 18. Mendengar itu, Kim Sye Iye menyeringai. Menurut pendapat kau ini, bukankah kita jadi selalu menggunakan kekerasan katanya? Habis membunuh satu Beng Sintong, nanti muncul dua Beng Sintong lainnya. Beng Sintong terlalu telengas tanpa sebab, dia membangkitkan amarah rimba persilatan, kalah senglem. Kita sebaliknya. Setelah kita mempelajari sempurna kitab Chowesu, kita jangan membunuh seorang jua, cukup asal kita membuat semua partai takluk di mulut sampai di hatinya. Hendak aku memilangi kau, selama beberapa tahun berdiam di gunung berapi, siang dan malam yang aku selalu pikirkan ialah, kalau nanti aku pulang ke daratan, ke rumahku, bagaimana aku harus bekerja membangun pula kejayaan keluarga ku, supaya rimba persilatan suka mengakui dan tunduk terhadapnya. Untuk itu aku sudah mempunyai rencanaku, siie heran. Ia tidak menyangka ambekan senglem begini besar. Ia menjadi tercengang karenanya. Rencana apakah itu ia tanya? Aku ingin mendengarnya, sepasang alis senglem terbangun. Ia agak bernapsu sekali. Aku ingin di dalam ilmu pedang mengalahkan Tong Siaulan dan dalam tenaga dalam mengatasi Tong Sian Siang Jin serta Kim Kong Kaisu, sahut senglem. Aku percaya, setelah itu, siapakah lagi yang berani main gila terhadap kita siie iye tertawa. Kalau begitu, kau memandang terlalu enteng kepada rimba persilatan katanya. Dulu hari aku pernah menjagoi hingga aku dikenal sebagai hantu, tetapi berbareng dengan itu aku pun mengin syafi, pokok tujuan rimba persilatan ialah menunduki orang dengan kebijaksanaan. Mana dapat kita mengandali ilmu silat saja apa yang aku jelaskan barusan baru perumpamaan satu bagian rencanaku, senglem bilang. Di dalam tempo sesingkat ini, tak dapat aku menjelaskan semuanya. Ringkasnya, asalkah suka turut aku, aku mempunyai dayaku untuk tanpa membinasakan satu jiwa juga membuat kaum persilatan di kolong langit ini rela menyerah pada kita apapun dayamu itu, itulah pasti sama dengan contohnya Beng Sintong, pikir siie iye. Karena kau mempunyai cita-cita seperti itu, pastilah rimba persilatan tak berakal mengalami harinya yang tenang dan tenteram. Le Senglem berkata pula, semenjak Kiao Chow Wisu menyingkir keluar laut, selama 300 tahun, keluarga ku mesti menyembunyikan diri, tak berani kami muncul dalam dunia kangow. Itulah sebabnya kenapa kami sangat ingin memperoleh kitab ilmu silat warisan Chow Wisu itu, supaya dengan begitu kami dapat bangun pula. Sekarang keluarga ku mempunyai cuma aku seorang sebagai anggautanya, maka itu, mana dapat aku mensiasiakan pengharapannya itu si ele bangsa tak jerikan apa juga, akan tetapi mendengar kata-kata nona ini, ia bergidik. Kata ia dalam hatinya, semenjak kecil dia mendapatkan didikan keluarganya, tak heran apabila dia bersemangat begini rupa, ia kenal sifatnya Senglem, apa yang dipikir, mesti dikerjakan, tak peduli dengan jalan apa juga. Maka itu ia mengerti, di dalam tempo yang pendek, pikiran nona itu tak dapat dirubah. Maka ia kata, urusan begini besar, baik belakangan saja kita bicarakan pula, nanti kita mendamaikannya lagi. Kau baru sembuh, tak dapat kau berpikir banyak, baiklah kau beristirahat, lega hati Senglem. Ia percaya selanjutnya si ele bakal dengar kata terhadapnya. Sebenarnya ia masih kurang puas, akan tetapi orang tidak menentang padanya, dapat ia menghibur diri. Ia percaya, asal si ele tidak meninggalkan ia, ia akan berhasil membuatnya tunduk terus. Ia pun merasa sangat letih dan lesu, dari itu ia perlu beristirahat. Dengan penuh pengharapan, ia lantas membungkam, bahkan tak lama kemudian, ia dapat tidur tenang. Si ele berdiam di sisi si nona, pikirannya berkerja. Ketika itu sinar rembulan molos dari sela-sela gua, menyorotkan muka nona itu. Senglem tidurnya nyak sekali, dalam tidurnya itu terlihat ia bersenyum manis. Itulah bukti bahwa ia merasa puas. Nampak ia cantik menggiurkan. Selama tiga tahun, sering sudah si Ie menyaksikan senglem tidur pulas, akan tetapi belum pernah ia melihat orang tidur seperti malam ini. Heran nona itu. Dia begitu cantik manis dan menarik hati, toh di dalam situ ada berbayang sesuatu yang membuat hati si Ie jari. Perasaan jari itu didapatkan si Ie beberapa kali apabila ia menatap si nona, toh malam ini rasanya paling hebat. Orang cantik tapi toh menakuti. Lantas Tok Chiu Hongkai berpaling. Tak mau ia mengawasi lebih lama pula. Sejak itu hari aku kenal dia, terus-terusan dia melibat aku, si Ie masih berpikir. Dia mirip bayanganku, hingga aku tak dapat menjauhkan diri dari ianya. Adakah dia mempunyai maksud lain dalam ia menyintai aku satu kali gua menjadi gelap? Rupanya Seng Mega sudah mengalingi si putri malam. Berbareng dengan itu, si Ie mendapat serupa perasaan. Seumpama ia ditarik seng lem hingga ia terjatuh ke dalam jurang yang dalam dan gelap. Berbareng dengan itu, ia jadi ingat Chie Hoa. Hingga ia membayangkan dan membanding-bandingkan kedua nona, dua-duanya cantik sekali, tetapi mereka beda. Chie Hoa mirip dengan Seng Ie itara surya di waktu pagi, sinarnya hangat dan menyamankan. Nona itu membangkitkan pengharapan. Dia putih bersih, dia halus, lemah lembut. Dan Seng Lem dia ini keras, licik. Bagaimana dengan Chie Hoa sekarang? Nona itu mendapat pukulan hebat sekali. Di mana adanya dia tentu dia lagi menangis sedih, menangis diam-diam. Apakah aku mesti terus-terusan menemani Seng Lem berdiam di dalam jurang yang dalam dan gelap? Sia Ie tanya dirinya sendiri. Mengingat itu, mendadak ia mendapat kekerasan hati. Maka ia bertindak, melewati tubuh si nona. Hendak ia berlalu secara diam-diam. Justeru itu, rembulan muncul pula. Tepat nona itu membalik tubuh. Pada mukanya tak ada lagi senyumannya yang manis itu. Mungkin impiannya yang manis lenyap, diganti oleh impian yang tak menyenangi, maka kedua bibirnya dirapatkan. Dia sekarang seperti lagi berpikir keras. Sia Ie berhenti bertindak, la berpikir pula. Apakah kata-kata kuta aku pegang ia tanya dirinya? Dia lagi mendendam sakit hati hebat. Dia juga sebatang kera. Dapatkah aku membiarkan dia dicelakai Beng Sintong dengan aku tidak berbuat suatu apa? Apakah aku keliru menganggap dia busuk? Mungkin dia rada sesat. Tetapi itulah tidak aneh. Sedari masih kecil dia telah mendapat didikan keluarganya. Untuk merubahnya dibutuhkan banyak hari dan bulan. Jikalau aku membiarkan dia, bukankah dia bakal terjerumus semakin dalam lantas? Sia Ie mengurungkan niatnya mengangkat kaki. Bahkan ia lantas merebahkan diri di sisi senglem lah rebah. Tetapi tidak tidur pulas, terus sampai fajar datang. Senglem mendusin dengan merasa sudah sembuh benar, parasnya tak lagi pucat hanya bersemu dadu. Mungkin tenaganya sudah pulih tujuh atau delapan bagian. Ketika ia membuka matanya, ia melihat siala rebah di sampingnya, ia lantas tertawa nyaring. Bangun! Bangun ia memanggil-manggil. Ia mencertai orang sangat suka tidur. Tentu sekali nona ini tidak ketahui bahwa pria didampingnya itu tak tidur sekejap juga. Bahna satu malam suntuk, si pria berpikir keras, hingga pernah datang ingatannya untuk mengangkat kaki seorang diri. Lantas keduanya pergi keluar, ke medan pertempuran. Di sana mereka menyaksikan pemandangan yang mengenaskan. Mayat-mayat tampak tak ada yang urus. Ketika yang baik telah lewat, berkata senglem. Kita terpaksa mesti mencari ketika yang baik yang kedua. Coba bilang sekarang, kita harus cari Beng Sintong atau Seoboun Bokya dua-dua mereka itu tak dapat kau tergesa-gesa. Aku mempunyai satu urusan penting, yang harus dilakukan terlebih dulu, aku tahu kata senglem, tertawa. Kau hendak menolongi adiklimu itu. Aku tidak mengerti, kau telah tiba di wihara hian liekan, kenapa kau membiarkan dia diculik musuh siya leheran. Eh, mengapa kau ketahui itu? Ia tanya. Aku melihat Pekliangkie menggulung tubuh seorang dengan jubahnya, jawab senglem. Aku tidak tahu siapa itu yang dia tangkap, tetapi jubahnya tak cukup lebar, jubah itu tak dapat menutupi rambutnya orang itu rambut yang bagus. Maka itu aku lantas menduga pada adiklimu itu, bagaimana kau dapat merasa demikian pasti bukankah mudah untuk menerkasi nona tertawa. Di dalam hian liekan cuma ada tiga orang wanita. Fanglim tak nanti dapat diculik. Oleh karena dia bukannya kok Ciehoa, habis siapa selainnya Likim Bwee Siele berdiam, untuk berpikir. Ia menduga rupanya di saat ia membawa Ciehoa ke gua. Senglem sudah sampai di dekat-dekat hian liekan, maka itu ada kemungkinan, dia pun telah dapat mendengar pembicaraannya dengan nona kok. Itu berarti bahwa gerak-geriknya telah tak lolos dari matanya nona sila ini. Sekarang datang giliranmu menjawab aku, berkata Senglem. Kenapa kau membiarkan dia diculik musuh kalau begitu, kenapa sekarang kau hendak pergi menolonginya Ciehoa tidak menjawab hanya ada menanya, kecuali Pek Lian Kiehoa, siapa lagi yang kau lihat kemarin aku melihat seorang dengan baju kuning. Seperti Pek Lian Kiehoa, dia pun membawa satu orang. Aku tahu korbannya itu seorang pria hanya tak tahu siapa dia, kalau begitu dialah Ciehoa Tian muridnya Tong Siaulan, Sin Onat tercengang sejenak, lalu dia tertawa. Baik, tak usah kau menjelaskan lagi, katanya. Aku tahu maksudmu Ciehoa telah mencuri dengar pembicaraan di antara Li Kim Buwe dan Ciehoa Tian, ia beranggap bahwa kesan pemudi itu terhadap si pemuda tak buruk, hanya masih belum tiba saat masaknya pergaulan mereka itu. Mengenai maksudnya Pek Lian Kiehoa, ia menduga orang menculik Kim Buwe dan Ciehoa Tian untuk mereka itu dijadikan manusia jaminan, untuk mereka dipakai memeras Tong Siaulan. Karena dugaannya ini, ia tidak berkhawatir muda-mudi nanti dibikin celaka, lah sudah memikir jalan untuk menolongi mereka itu sambil sekalian membuat keduanya terangkap jodoh. Inilah jalannya itu, Li Kim Buwe dan Ciehoa Tian dibiarkan diculik. Waktu menolongi mereka, Ciehoa Tian akan disadarkan terlebih dulu. Ciehoa Tian mesti dibikin mendapat pulang tenaganya, lalu ia membantu dia mengalahkan musuhnya, supaya Ciehoa Tian terlihat seperti menang atas kemampuan sendiri. Dengan begitu, Kim Buwe akan merasa bahwa dia telah ditolongi pemuda itu, hingga kesannya menjadi terlebih baik lagi. Seng Liam sangat cerdas dan cerdik, segera ia dapat menebak jalan pikirannya si Yele. Ia girang. Ia mau percaya, Cieie berbuat demikian untuk kebaikannya. Ia kata dalam hatinya, biarlah Li Kim Buwe itu mendapatkan tempatnya, setelah dia menikah dengan Ciehoa Tian, aku menjadi kurangan seorang sainganku. Di sana tinggal Kok Ciehoa, dia lebih mudah diurusnya, Pek Lian Kie menjadi Hutong Nia, komandan muda, dari pasukan Gie Lim Kun pasukan raja, maka itu Cieie menduga dia membawa orang tawanannya pulang ke kota raja. Maka itu bersama Seng Liam ia lantas menuju ke utara. Selama di perjalanan itu, Seng Liam selalu bicara dari hal ilmu silat. Ia memohon pelbagai petunjuk. Tak pernah ia omong perihal dirinya, atau hari kemudiannya. Ia percaya bahwa Cieie tak berakal lolos dari genggamannya lagi, bahwa selanjutnya orang akan dengar hanya kata-katanya saja. Cieie sebaliknya memikir, kalau nanti ia sudah berhasil membantu Seng Liam menuntut balas, ia hendak memujuki si nona menghapus niatnya menjadi jago utama rimba persilatan. Karena orang berdiam saja, ia juga membungkam. Ia tahu menimbulkan urusan itu sekarang berarti mengundang perbantahan mulut. Jalannya mereka berdua lebih cepat daripada orang kebanyakan, sudah begitu, mereka pun beristirahat seperlunya saja, maka di waktu malam pun mereka berjalan terus. Demikian dia di hari ketiga tibalah mereka di sebuah dusun kecil yang dipanggil Liyongbu. Di sini mereka melihat Pek Liyang Kieie bersama si orang berbaju kuning. Mereka itu berdua naik sebuah kereta di atas manapun ada seorang kusir. Lantas mereka itu dikuntit sampai mereka berhenti di sebuah pondokan. Sia Ie mengajak Seng Liam singgah di pondokan yang berdekatan. Malam itu juga jam tiga, setelah mengenakan pakaian peranti jalan malam, mereka menyatroni pondokan komandan muda Gie Lim Kun itu. Kebetulan mereka tiba di saat Liyang Kieie dan si baju kuning sedang pasang ngomong. Sia Ie mengawasi seluruh kamar. Liyang Kieie dan kawannya rebah di atas pembah ringan. Kamar itu kosong dari lain orang. Itu Ceng Tian dan Li Kim Bue tidak ada di situ. Di situ pun tak nampak bungkusan jubah seperti diterangkan Seng Liam. Mulanya Sia Lai tercengang saking heran. Tapi ialah seorang yang berpengalaman, yang luas pengetahuannya. Segera ia menduga kepada tipu musliatnya Pek Liyang Kieie. Pastilah Kim Bue dan Ceng Tian dibiarkan tetap di dalam kereta, untuk tak mencurigakan orang andai kata keduanya digotong masuk ke dalam rumah penginapan. Teranglah orang diserahkan di bawah penjagaan si kusir kereta. Itu pula berarti kusir itu bukan sembarang kusir, mestinya dia anggauta Gie Lim Kun yang menyamar. Tentu Kim Bue dan Ceng Tian ditotok jalan darahnya, hingga mereka tak dapat melarikan diri. Baik aku mendengari dulu pembicaraan mereka, Sia Ie pikir lebih jauh. Hanto aku, aneh, terdengar suaranya Liyang Kieie. Hari ini sudah hari keempat, kenapa mereka tetap tak nampak, seperti hantu-hantu yang menghilang kau berpengalaman. Luas, toh aku, coba kau terkah, mungkinkah terjadi sesuatu di luar sangkaan orang yang dipanggil Hanto aku itu tidak lantas menjawab. Turut pantas, Tai Tuan dan Kuchong Chu dapat melayani Fang Lin, katanya selang sesaat. Juga Sog Boon Bokya bertiga belas orang pasti dapat melawan pelbagai guru besar itu. Benarkah terjadi sesuatu atas diri mereka itu? Mereka sendiri yang memesan, setelah kita berhasil, kita mesti lantas mengangkat kaki. Seharusnya kita sudah dapat berkumpul dengan mereka itu. Ya, inilah aneh. Tapi lagi tiga-empat hari kita akan sudah sampai di Kota Raja, biar di sana saja kita nanti bertemu, itu waktu tentu kita ketahui apa yang telah terjadi, sebenarnya aku berkhawatir, kata Liang Kie. Apakah kau khawatirkan mereka terbinasakan Beng Sintong? Si Hanto aku menanya tegas. Liang Kie tertawa. Biarnya Beng Sintong sangat lihai, tidak nanti dia sanggup membinasakan mereka semua di Akata. Di samping itu, Sog Boon Bokya sudah bersiap-siap sedari masih siang-siang, ialah dengan ditanamnya pohon-pohon asura di sekitar tempat pertarungan. Kalau Beng Sintong lolos, dia sungguh besar rejekinya, habis apa yang kau khawatirkan si Hanto aku tanya pula, suaranya aneh. Aku khawatir mereka sengaja tak hendak menemui kita, kata Liang Kie ragu-ragu. Siapa tahu jikalau Sog Boon Bokya mengharapi kita gagal sebenarnya aku khawatir mereka merampas jasa kita ini. Coba pikir, mana mungkin Sog Boon Bokya berhati baik dia berambekan sangat besar. Dia mau menyingkirkan semua orang rimba persilatan, supaya jasa itu dapat ditukar dengan pangkat kedudukan yang besar. Selain ingin menjadi jago rimba persilatan yang sah, yang dianugerahkan Seri Baginda, dia pasti mengingini kekuasaan Gie Lim Kun di dalam istana. Apakah pergaulan kita dengannya ada kemungkinan kemudian kita nanti disingkirkan dia? Si Hanto aku berpikir sebentar, baru dia menyahuti, pikiranmu benar. Pantas dia menolak pikirannya Cintai dan Heng San. Pantas dia juga ingin menyingkirkan Beng Sintong. Inilah tentu tak lain daripada dia merasa jelus untuk kekosenan Sintong itu. Kalau Beng Sintong berhasil, dia tentu khawatir Beng Sintong dipercaya Seri Baginda, aku percaya begitulah pikirannya Sog Boon Bokya, kata pula Liang Kie. Tapi pun Cintai dan Heng San, sia-sia saja pengharapannya agar Sintong suka bekerja sama untuk Seri Baginda Raja. Sintong menjadi orang paling jumawa di kolong langit ini, meski dia mau menjadi jago, tidak nanti dia memikir meminjam pengaruh Seri Baginda. Aku rasa dia tidak memikir sedikit juga anugerah pemerintah agung. Jikalau dia gampang dibujuk, pasti siang-siang aku sudah mengusulkannya kepada Seri Baginda, biarlah urusan mereka itu, kata si honto aku kemudian. Mengenai tugas kita, harus kita merasa puas. Kita sudah berhasil. Apa Sog Boon Bokya akan bilang mengenai jasa kita ini aku tak percaya dia dapat merebutnya kecuali dia berani turun tangan secara menggelap, aku rasa dia tak akan bernyali sedemikian besar, kata Liang Kie. Sekarang ini aku pikirkan urusan kita. Masih ada tempo beberapa hari, untuk tiba di kota raja. Kita belum bisa berlega hati benar-benar. Kita harus ingat pergaulan Tian San Pei luas sekali. Maka aku pikir, baiklah kita berhati-hati, jangan khawatir kata si honto aku, tertawa. Kereta kita toh dipernahkan di dalam pekarangan. Untuk itu, aku sudah melakukan persiapan. Kalau ada terjadi sesuatu, tak mungkin kita tak mendengarnya, mendengar pembicaraan orang itu, si Ye terkejut. Sungguh di luar dugaan, sepak terjang seboon bokya itu mempunyai latar belakang demikian macam. Bahkan orang itu raja sendiri. Kalau begitu, Kian Leong jauh terlebih liahai daripada Yong Cheng ayahnya pikirnya. Yang Cheng cuma membakar luda Xiaolin Si Ye, tapi dia ini hendak membasmi semua orang rimba persilatan, Sialet tidak jerik untuk pengaruh raja, ia hanya berkhawatir untuk keselamatannya kaum bulim, terhitung kok Ciehoa. Ciehoa murid tunggal Lus Unio, sedang Lus Unio ialah musuh besar kerajaan bo'an. Dapatlah seboon bokya membiarkan kemerdekaan nona itu Seng Lem berdiam sekian lama, lantas ia menyentuh tangan Sialet seraya berbisik, aku mengundang banyak musuh untukmu, meski demikian, dengan kau membantui aku, kau berbareng membantu kok Ciehoa. Maka itu kau toh tidak menyesali aku, bukan kata-kata itu di ucapkan dengan ilmu Tian Tun Toan Im, maka perkataan Seng Lem ini dalam lingkungan lima tombak tak akan terdengar lain orang. Mengenai ilmu bicara itu, ia belum mencapai tarapnya Sintong atau Cieie tapi toh sudah lumayan, sekarang ia berbisik, maka itu, meski mereka lihai, Pek Lian Kieie dan Sihan Toako tak dapat mendengar sama sekali. Muka Cielem menjadi merah. Ia tidak sangka Seng Lem dapat membadai apa yang ia pikir. Cumalah, si Nona baru menerka sebagian saja. Di dalam kamar, kedua orang yang berbicara itu, makin lama suaranya menjadi makin perlahan. Rupanya, bicara tentang Sobun Bokya, mereka itu jari. Hingga selanjutnya mereka saling berbisik. Pengasye Ie mendengari terus, tiba-tiba ia mendengar suara berkelisik sangat perlahan, yang datangnya dari arah luar. Ia lantas menduga kepada datangnya dua orang yang lihai. Apakah itu, Fang Lem ia menduga, lah tidak menduga kepada Kieie Xiao Hang atau lainnya sebab mereka itu tidak mempunyai kepandayan ringan tubuh seperti dua orang ini. Setelah itu lantas terdengar tindakan kaki yang lebih berat. Celaka Syele kata dalam hati. Tindakan kaki berat itu membuat ia menduga orang berlalu dengan membawa barang yang berat juga. Bukankah Cheong Tian dan Kim Bue yang dibawa pergi itu kalau yang membawanya Fang Lin? Tidak apa, jikalau lain orang, sungguh hebat, maka segera ia berkata kepada Seng Lem, bicara dengan Tian Tunto An In sambil memetakkan tangan juga, kau berdiam terus di sini mendengari pembicaraan mereka ini terlebih jauh, aku mau pergi keluar untuk melihat siapa mereka itu di luar, aku mengerti, Seng Lem menjawab. Pergi kau menolongi mereka, Sye Ia lantas pergi keluar, ke dalam pekarangan. Di sana ada dua buah kereta. Ia mengenali keretanya Pek Lian Kie, maka itu ia langsung menuju ke kereta si komandan muda Giliam Kun. Ketika ia menyingkap tanda kereta, ia terkejut. Di dalam kereta itu terlihat si kusir rebah tak berkutik, mukanya matang biru, mulutnya terbuka, seperti orang yang gagal berteriak akibat satu serangan gelap. Tubuh itu kaku tetapi tidak ada tanda lukanya. Nadi orang pun masih mengetuk hanya jalannya keras. Aneh orang ini, pikir Tok Chiu Hongkai. Dia terluka terkena apakah tubuhnya kaku tetapi nadinya masih bergerak-gerak. Kelihatannya dia tak kalah Iehai-nya daripada Pek Lian Kie. Tak mungkin dia kena tertotok jalan darahnya. Siapakah yang demikian liehai dapat membuat dia tak berdaya begini siya liah li silat dan paling gemar menyelidiki, akan tetapi sekarang ini ia tidak mempunyai temponya. Ia lantas lompat naik ke atas kereta di mana ada sebuah peti besi tinggi lima kaki, di empat penjuruhnya kedapatan liang-liang kecil. Ketika ia membuka tutup peti, kosong di dalamnya, cuma hidungnya mencium bau bunga asura. Tidak ada celang Tian dan Li Kim Bwee di dalam kereta itu. Terang mereka dimasuki ke dalam peti ini, ia pikir, care apa orang pakai guna membuka tutupnya liang-liang itu pasti akibatnya totokan jeriji tangan yang liahai sekali, dalam herannya, siya le memasang telinga. Ia masih mendengar tindakan kaki tadi. Tak peduli mereka siapa, aku mesti susul ia mengambil keputusan. Lantas ia lari keluar dari pekarangan hotel, guna menyusul dua orang itu. Ia tak usah lari jauh akan lantas menyandak. Ketika ia sudah melihat tegas, hampir ia tertawa. Ia mengenali tongkeng Tian serta pengcoan Tian Liye. Dengan begitu, hatinya menjadi lega. Sekarang pun ia mengerti kenapa si kusir kereta menjadi kaku, terang dia terserang pengpok Sintan, yang masuk ke dalam mulutnya di saat dia mau berteriak. Liang-liang kecil itu juga tentu disebabkan serangan peluru es istimewa. Keng Tian berjalan dengan memanggul Ciong Tian dan pengcoan Tian Liye membawa Kim Buye, mereka itu berlari-lari. Si Ie melihat orang memperoleh kemajuan apabila kepandayan mereka dipadu dengan tiga tahun yang lalu. Hampir si Ie kembali, baiknya sebelum ia memutar tubuh, ia ingat suatu apa. Ia mesti amproki Kim Buye dan Ciong Tian. Bagaimana setelah bersangsi sebentar, ia lantas bekerja. Lebih dulu ia hendak main-main dengan Ciong Tian suami istri itu. Maka ia mengambil segumpal tanah, ia remas itu hingga remuk, lalu ia tiup ke arah mereka, hingga debu itu berterbangan ke kepalanya Ciong Tian dan pengcoan Tian Liye. Tong Ciong Tian selalu waspada. Ia bersiaga kalau-kalau musuh mengejar. Maka itu walaupun debu sangat enteng, ia curiga tempo mendadak ia mendengar suara angin sangat halus. Segera ia menyempok ke belakang. Habis debu itu melayang balik, kecuali sepotong tanah yang kecil sekali, yang mengenai tangan. Ciong Tian terkejut, la tidak terluka tapi tanah itu mendatangkan rasa nyeri sedikit. Lekas-lekas ia meletaki Ciong Tian sambil melihat tajam sekitarnya. Ia tidak melihat siapa juga. Cie Le sudah bersembunyi di belakang sebuah pohon. Apakah Beng Sintong menyusul lihatannya? Heran. Pengcoan Tian Liye juga meletakili Kim Buye, sambil menghunus pedangnya, ia mendampingi suaminya, untuk sama-sama memasang mata. Cie Le terus sembunyi seraya ia mengawasi mereka itu. Ia pikirkan daya untuk bekerja. Sulitnya ialah ia tidak mau kasih dirinya dilihat mereka itu. Tidak demikian, ia bisa lantas turun tangan. Keng Tian tidak melihat siapa juga, terpaksa ia berkata, Tuan, dua orang Sutei dan Sumoai kami, kau telah menawannya, tidak dapat kami membiarkan saja. Melihat kepandaian kau, Tuan, kau bukannya bangsa tikus atau anjing, maka kalau kau mempunyai sangkutan sesuatu dengan Tian Sanpei, di sini kami suami istri bersedia menyambutmu. Aku minta janganlah kau main-main dengan kami si orang-orang muda, terutama janganlah dengan care sembunyi-sembunyi ini, jago muda dari Tian San ini menduga kepada orang yang menculik Kim Buye dan Ceng Tian, maka itu ia bicara demikian rupa. Kim Sye Le mendengar itu, hampir ia perdengarkan tertawanya. Syukur ia keburu menutup mulutnya, lah anggap Keng Tian lucu. Di lain pihak, ada orang lain yang tertawa geli, disusul oleh orangnya sendiri, ialah Lei Seng Lem, yang muncul dengan tangannya mengidapkan sebuah pedang yang berkilauan, ialah pedang Yuliong Kiam. Maaf-maaf berkata nona ini, jenaka. Tong Xiao Chiang Bun, mengapa terhadapku kau mengaku sebagai si orang muda Teng Tian terperanjat saking heran? Karena ia mengenali orang, segera ia menimpuk dengan Tian San Sin Bong. Seng Lem melintangi pedangnya, membuat peluru itu terpotong menjadi dua. Ia tertawa dan kata, sungguh pedang mustika. Telah lama aku mendengar tiga mustika dari Tian San, bahwa Sin Bong lebih kuat daripada besi, dan pedang dapat memutuskan emas. Sekarang terbukti, pedanglah yang terlebih menang seurat. Selagi orang bicara itu, Pengcoan Tian Liye menyerang dengan tiga bocah pengpok Sintan, peluru inti esnya, atas mana nona lem menunjuki kegesitan tubuhnya, ialah dia berkelit sambil berlompatan, bukan dia mundur, dia justru maju, hingga dia menjadi berada di depan keng Tian. Cuma kira setombak terpisahnya mereka. Pengcoan Tian Liye lompat maju, ia menyerang dengan jurusnya lumarnya sungai es. Pedangnya berkelebat sambil mengeluarkan hawa yang dingin. Peng Tian memegang pedang biasa, dengan itu ia turut maju juga. Seng Lam tidak kasih dirinya dilukai, ia melawan. Hanya untuk sementara, ia tidak melayani dengan penyerangan membalas ia lebih banyak men berkelit. Peng Tian merangsak hebat. Ia kuatir orang membawa lari Kim Buye dan Cheong Tian, ia tidak mau membiarkan nona ini mendekati muda-mudi yang masih tak berdaya itu. Inilah ketika baik lagi bagi si Lai, dari itu tak mau ia mensiasiakannya lah keluar dari tempatnya sembunyi, ia menggunai ilmunya yang luar biasa. Dengan sangat gesit ia lompat ke arah Kim Buye dan Cheong Tian, dengan masing-masing sebelah tangannya, ia sambar tubuh mereka. Begitu ia datang, begitu ia pergi. Hanya sekelebatan, ia sudah kembali ke tempat sembunyinya. Di situ ia lantas mengasih dengar suara Tian Tuntuan Im, kau jangan menggelah terhadap mereka. Pancinglah supaya mereka menyingkir. Sebentar kita bertemu pula di itu bukit 10 liter pisah dari sini. Seng Lam mendengar itu, ia menjawab, aku mengerti. Jangan khawatir suaranya si Lai cuma didengar seng Lam, tetapi berkelemiknya mulut nona Lai dapat dilihat keng Tian, yang matanya sangat tajam. Ia menjadi curiga, maka ia lantas menggunai ketika untuk berpaling. Untuk kagetnya, ia melihat lenyapnya Kim Buye dan Cheong Tian lah kaget hingga ia berseru, celaka. Kita kena diakali. Perempuan siluman ini ada konconnya seng Lam tidak gusar, sebaliknya, dia tertawa. Xiao Chiang Bun, kali ini kau roboh katanya, menggoda. Lantas ia menyerang dengan sebat sekali. Kembali jago muda dari Tian San itu kaget. Di luar dugaannya, ujung bajunya kena di robek pedang nona itu, tidak peduli ia sudah bergerak cepat untuk menyingkirkan tubuhnya. Maka ia menjadi sangat gusar. Baiklah ia berseru. Aku nanti minta orang dari kau ia lantas menyerang daagan sengit sekali. Pengcoan Tian Liya juga heran tetapi ia berlaku tenang, dengan sama kerasnya, ia menyerang nona itu. Seng Lam gagah sekali. Ia tetap melayani dengan sabar tapi gesit. Kamu ingin berkelahi, aku sebaliknya tak dapat menemani kamu ia kata. Ia pun tertawa. Mendadak tubuhnya mencelat jumpalitan ke belakang, niatnya untuk lari. Tongkeng Tian benar lihai, selagi orang mencelat itu, ia menyambar dengan pedangnya, tepat ia menikam pundak orang, akan tetapi si nona tidak terluka, lantaran dia ditolong tameng tubuhnya. Nona itu lari terus, hingga sebentar saja dia sudah kabur jauh ketanjakan bukit. Tongk Tian dan istrinya mengejar terus. Mereka mau menolongi orang sekalian merampas pulang senjatanya, pedang Ye Ulyong Kiam. Ketika itu Kim Siye Ie sudah sampai di dalam rimba di atas bukit. Ia cari tempat yang merupakan tegalan kecil. Ia merebahkan Kim Buye dan Tongk Tian di atas rumput. Ia mengawasi orang yang rebah diam, cuma napasnya berjalan perlahan. Hawa mulut mereka mengeluarkan bau soat lian, maka teranglah, Kang Tian telah memberikan mereka peklengtan, pil teratai salju. Dengan begitu, mereka itu sudah terbebas dari gangguan bunga asura. Bahwa mereka masih belum sadar, itulah akibat totokan jalan darah. Totokan apakah ini pikirnya? Kenapa Kang Tian tak dapat menyadarkannya sambil berpikir itu, Siye Ie memeriksa teliti. Tak lama, ia lantas ingat sesuatu. Tanpa ayah lagi, merobek baju di betulan punggung mereka. Maka di situ ia melihat tapak merah sebesar ruang emas. Ah, kiranya orang yang dipanggil Han To'ako itu anggauta keluarga Han dari Seng To'u katanya. Memang keluarga Han yang disebutkan itu memiliki ilmu totok yang beda daripada ilmu totok pelbagai partai atau kaum persilatan lainnya. Itulah totokan yang dinamakan anhyat atau menekan atau meraba jalan darah. Dan itu dilakukannya dengan angse eciu atau tangan pasir merah. Siapa kena diraba mereka, ia cuma dapat ditolong oleh keluarga itu, oleh si penotok sendiri. Siapa tak ketolongan cepat, setelah terlambat, dia bakal musnah ilmu kepandainya. Binatang itu jahat, kata Syele dalam hatinya. Syukur aku yang menemuinya, kitab warisannya Kyaupak Beng mencatat pelbagai macam ilmu totok, di situ kedapatan juga ilmu totok keluarga Han ini. Kebetulan untuk Syele, ia mendapatkan kitab bagian atas itu, maka ia ketahui ilmu meraba ini. Di situ juga ada caranya untuk membebaskannya. Keng Tian tidak dapat membebaskan totokan istimewa itu, tanpa Syeye, dia mesti membawanya ke Syaulim Syeye, untuk minta pertolongannya Tong Sian Suangjin. Pendeta berilmu itu dapat menolong dengan bantuan tenaga dalamnya. Hanya itu membutuhkan waktu serta juga pengorbanan besar. Habis menolongi kedua korban itu, Tong Sian bakal kehilangan tenaga latihannya yang tiga tahun. Syeye masih memeriksa Kim Bwee, sampai ia mendapat kenyataan Nona itu tidak mendapatkan lain-lain luka. Hal itu membuat hatinya lega. Ia terharu kalau ia ingat kebaikan hati Nona ini, yang pernah sekian lama tinggal bersama dan bergaul erat dengannya. Lain orang tak menyukai ia, sebaliknya Kim Bwee. Ia pun terharu untuk cintanya si Nona terhadapnya, cinta yang ia menyesal tak dapat membalasnya. Sambil membungkuk si Ie mengawasi Nona yang seperti tidurnya nyak itu. Dia tenang luar biasa. Katanya di dalam hati, sekalipun di dalam mimpinya dia tidak akan ketahui bahwa aku sekarang lagi mendampinginya, Tok Chiu Hongkai menghelana pas kalau ia ingat ia bakal mendusai Nona ini, sebab ia tetap ingin merahasiakan dirinya. Pengah ia kelelap pikiran itu, mendadak telinganya mendengar tindakan kaki. Ia mendusin. Aku mesti lekas menolongi mereka, nanti orang keburu tiba, pikirnya. Lantas si Ie menotok mereka. Seperti rencananya, lebih dulu ia menolongi Chiyong Tian. Anak muda itu pun tenang sekali. Dialah pemuda putih bersih. Mereka ini pasangan yang cocok satu dengan lain, ia berpikir pula. Baiklah aku amproki jodoh mereka. Kim Wee tentu bakal hidup berbahagia. Itulah bakal membuat aku berbahagia juga. Ada perbedaan tenaga yang digunai si Ie di waktu ia menolongi kedua muda-mudi itu, itulah totokan lebih enteng dan lebih berat, supaya mereka sadar saling susul. Habis menotok Kim Wee, si Ie merapikan rambut orang yang kusut. Tanpa merasa, ia mengetelkan air matu di pipinya si Nona. Lekas-lekas ia menyingkir ke belakang pohon. Tatkala itu tindakan kaki terdengar makin dekat. Benar saja, yang datang itu Pek Liyang Kie bersama si Honto aku. Justeru itu Chiyong Tian mendusin. Dia terperanjat. Dengan lantas dia melihat ke sekitarnya. Adik Kim, lekas bangun kata dia, Berseru. Kita berada di mana ini, seruan itu tidak mendapat jawaban. Kim Wee masih belum sadar. Itu justru terdengar Pek Liyang Kie. Ha, kiranya kau sembunyi di sini, bocah hutong niya itu berseru. Chiyong Tian terkejut, dia lantas berlompat bangun. Sekarang dia telah mendapat kenyataan Kim Wee rebah di sisinya dengan masih belum mendusin. Tentu sekali, dia pun berkhawatir. Biar bagaimana, aku mesti adu jiwa pikirnya. Tidak dapat mereka dibiarkan mencelakai adik Kim, maka dia menghunus pedangnya dan lari maju, untuk nimah paki. Bocah ini tak dapat dicela, pikir si Yai E. Tak kecewa aku menyerahkan Kim Wee, kepadanya ia lantas memasang mata. Chiyong Tian murid Tian San akan tetapi dia masih muda dan latihannya belum sempurna, dia bukanlah lawan Pek Liyang Kie dan si Hanto Ako berdua, tetapi dia bernyali besar, dia mau melindungi Kim Wee, dia menjadi tidak kenal takut. Pek Liyang Kie berlari-lari. Selagi ia mendekati Chiyong Tian, mendadak ia menjerit, lantas ia muntah, hingga keluarlah semua barang makanan yang tadi malam dia belesaki ke dalam perutnya. Si Hanto Ako terkejut. Kau, kau kenapa tanya dia, yang lari di sisinya. Dia tak dapat melanjuti bicara. Dia lantas muntah seperti kawannya itu. Mendadak dia merasa perutnya sakit. Kim Siye E sudah menyiapkan jarum rahasianya yang beracun, Tok Liyong Chiam. Ia mau membantui Chiyong Tian di saat pemuda itu tidak sanggup melawan kedua musuhnya. Maka ia heran mendapatkan kedua pihak belum bertempur, Liyang Kie dan kawannya itu muntah-muntah tidak keruan-keruan. Mulanya ia heran, atau lantas ia mendusin. Entah seng lem sudah mengelah apa terhadap mereka, pikirnya. Inilah lebih baik lagi, aku jadi tak usah menggunai jarumku, tatkala itu Chiyong Tian sudah sampai kepada musuh, lantas ia menyerang Pek Liyang Kie. Hutong Nia itu lagi membungkuk-bungkuk, tidak dapat ia lantas mengangkat dada untuk berdiri tegak, maka atas datangnya Tikaman, terpaksa ia memutar diri sambil membungkuk terus. Itulah tipu silat menancap pohon yang liu sambil membungkuk. Ia dapat membebaskan diri sambil ia menarik cambuknya, cambuk Chiyong Tian yang panjangnya setombak lebih, untuk membuat perlawanan. Hanyalah sayang, meski ia gagah, sekarang ia tidak dapat bersilat sempurna, disebabkan muntah-muntah itu, tenaganya telah berkurang. Karena kurang sebat, ujung cambuknya segera terbabat kutung. Si orang Shihan terlebih celaka lagi. Dia sudah lantas menyerang dengan angse Echiu, tangannya yang berbahaya itu. Dalam keadaan biasa, dapat ia menyempok pedang lawan sampai terpental, mungkin lawannya roboh sekalian dengan pingsan. Ketika itu, mestinya pedang lawan sudah terlibat cambuknya Liang Kie. Di luar dugaannya, cambuk lawannya itu kutung. Pula untuk kagetnya, dia merasa tenaganya hilang. Tatkala tangannya melayang, jerijinya dipak-paki pedang dan terbabat putus karenanya. Saking kaget dan sakit, dia sampai menjerit. Kemalangannya Liang Kie dan sahabatnya itu akibat liahainya Seng Lem, yang pun doyan guyon. Diam-diam Nonale sudah menarahkan racun tanpa bau dan tanpa rasa di dalam teh koan mereka itu. Mereka asyik bicara, teh koan itu ada di atas meja di dekat jendela, lenguasa sekali Seng Lem menyemburkan obatnya ke dalamnya. Habis bicara, mereka itu haos, maka keduanya bangun, untuk minum teh. Mereka minum tanpa curiga apa-apa. Tak lama habis minum, Liang Kie mendengar suara yang mencurigai dari luar, ia mengajak kawannya keluar, untuk melihat. Segera mereka mendapat kawan mereka, si kusir tetiron, sudah kaku tubuhnya, sedang kedua muda-mudi yang diculitnya lenyap. Mereka kaget, heran dan mendongkol. Tak sempat mereka memeriksa lebih jauh kawan itu, lantas mereka mencari, sampai kebetulan mereka mendengar suaranya Jlong Tian. Mereka lega hati melihat si anak muda bersendirian saja. Mereka tidak mau perdulikan lagi halnya kenapa Jlong Tian dapat sadar. Celakanya untuk mereka, di saat mereka mau turun tangan itu, obatnya senglem bekerja. Mereka merasa perut mereka sakit dan mules, lantas mereka muntah-muntah. Syukur untuk mereka, tenaga dalam mereka mahir, lekas-lekas mereka mengerahkan tenaga dalam itu, hingga dapat mereka mencegah tumpah-tumpah. Meski demikian, mereka menjadi repot, lantaran Ciong Tian berkelahi secara dekat, datang-datang si anak muda menggunai Tuyehong Patsiye, ilmu pedang mengejar angin dari Tian Sanpei, yang terdiri dari delapan jurus. Rupanya kita kena makan racun kata Pek Liyang Kie, yang sadar akan kesehatannya yang tak wajar itu. Ketika itu Li Kim Rai menk dusin, ia lantas bangun lari menghampirkan. Engkau Tian, apa artinya ini? ia tanya heran. Sejak membuka mata, ia sudah menjadi bingung hingga ia melihat kelilingnya dengan mata membelalak. Oh, kau lagi menempur kawanan jahat ini jangan takut. Jangan takut. Akan aku bantu kau tentu sekali. Ciong Tian tidak takut, apapula itu waktu ia sedang menang di atas angin. Yang bingung, yang takut, ialah Pek Liyang Kie beserta kawannya, yang berbaju kuning itu. Belum sampai Kim Rai menyerbu dalam gelanggang pertempuran, Liang Kie sudah menjadi korban pula. Mulanya cambuknya terbabat lagi hingga tinggal separuh, menyusul itu pundaknya berkenalan dengan pedang si anak muda. Sudah begitu, lagi-lagi dia muntah, bahkan sekarang muntah darah. Tidak ayah lagi, dia memutar tubuh untuk lari kabur. Si Han To Ako melihat dirinya terancam ia mendahului menyingkir, ialah dengan menjatuhkan diri ke tanah, untuk bergulingan, hingga dia menggelinding turun ke bawah bukit. Li Kim Bwee takut kena muntahan, ia menjauhkan diri. Ciong Tian lantas menghampirkan. Kau sudah mendusin tanyanya sambil bersenyum. Bagaimana perasaanmu kedua manusia jahat itu sudah terluka, sudah, biarkan mereka kabur, tak usah kita kejar. Kim Bwee membuka mat celebar, kembali ia melihat ke sekitarnya, lah masih bingung. Sungguh seperti mimpi, katanya, kenapa kita berada di sini bagaimana kau dapat meloloskan diri aku tidak kurang suatu apa, bagaimana dengan kau aku juga tidak tahu bagaimana duduknya hal, sahut si pemuda. Ketika aku tersadar, aku melihat kita berada di sini. Cuma aku merasai sarinya peklengtan dalam mulutku. Mungkinkah Suheng datang kemari aku pun menduga demikian, kata si pemudi. Hanya kalau Tong Suheng datang kemari, dia sekarang kenapa tak nampak si Yeyee tertawa dalam hati mendengar pembicaraan muda-mudi itu. Pikirnya, mereka menerkah hanya sebagian. Kalau sebentar Keng Tian datang, mereka tentu tidak akan menyangka aku, ketika tadi aku baru mendusin, kata Ceng Tian pula, aku mendengar suaranya senjata rahasia yang datang dari arah barat daya, mungkin itu Tong Suheng melepaskan Tian San Sin Bong. Maka itu, sebentar baiklah kita melihat ke sana, ia hening sejenak, lalu menambahkan, ketika aku mendusin, kecuali kau, tidak ada lain orang di sini. Tak lama datanglah Pak Liang Kie berdua. Aku kira, habis Tong Suheng membebaskan totokan kita, dia lantas ketemu lain musuh yang tangguh. Tentulah Liang Kie berdua datang belakangan sebab mereka tak dapat susul Suheng, penjelasan itu masuk di akal, si Aie mengangguk-angguk. Dia masih hijau tetapi dia dapat berpikir baik, pikirnya. Dia hanya tidak dapat memikir aku, Li Kim Bue tertawa. Kenapa kau tidak lantas menyadarkan aku? Dia tanya. Kenapa kau berlagak berani sendirian saja melayani dua jahat itu? Lihat kau telah mesti mengeluarkan banyak tenaga memang napasnya si pemuda memburu. Si Nona menyangka ia mendusin sendiri karena berisiknya pertempuran. Pertanyaannya itu mirip teguran, akan tetapi itulah pengutaraan rasa berkasihan. Senang Ciong Tian mendengar kata-kata si pemudi. Aku tidak letih, katanya, tertawa. Benar-benar tidak. Sebaliknya, aku menguatirkan kau, sumuai. Lihat, rambutmu kusut sekali, mari aku bersih, dengan membesarkan hati, si pemuda menghampirkan si Nona. Mukanya Kim Bue merah, ia tunduk. Ia tidak mencegah pemuda itu merapikan rambutnya. si Lai menonton, lega hatinya. Toh, tanpa merasa, ia merasa pedih juga. Maka lantas ia kata dalam hati, apa yang aku mesti lakukan di sini, sudah aku lakukan. Buat apa aku terus mengintai mereka maka ia lantas mengeraskan hati, dengan cepat ia mengangkat kaki, berlalu dari dalam rimba itu. Ciong Tian bersama Kim Bue tidak mendengar apa-apa. Ia terus menuju ke tempat di mana ia sudah berjanji dengan Seng Lam untuk bertemu. Ketika ia tiba, ia heran. Di sana tak ada Nonali. Ia menjadi berkhawatir, maka lantas ia mendekam di tanah untuk memasang telinga, itulah ilmu Hok T'e Teng Seng, atau mendekam di tanah mendengar suara. Lapat-lapat ia mendengar suara pertempuran di arah barat daya lahiran sekali. Seng Lam dapat lari lebih keras daripada Tong Keng Tian suami istri, kenapa ia tak dapat meloloskan diri dari mereka itu ia berpikir. Ia tidak tahu bahwa Nonali sudah mendapat rintangan. Habis memancing Tong Keng Tian suami istri, kalau ia mau, Seng Lam dapat lantas meninggalkan mereka itu, apa mau hatinya panas karena Pengcoan Tian Li terus menghajar ia dengan pengpok Sintan, hingga biar bagaimana, larinya terhalang sedikit. Di lain pihak, ia sungkan menggunai peluru asapnya untuk membuat si bidadari dari sungai S tak dapat melibatnya. Saking mendongkol, timbul niatnya merampas juga pengpok sinyonya. Pengcoan Tian liat terkejut. Di waktu berlari keras, memang sukar orang menahan kakinya untuk berhenti lari seketika juga. Dalam hal ini, suami istri itu kalah dari si nona Sile. Seng lem dapat lantas berhenti untuk menggeser tubuh ke samping, selagi lawan tiba, tangannya itu menyambar. Itulah hut inciu, atau tangan mengebut tawan, tipu yang liahai diantara macam-macam tipu silat tangan kosong melawan senjata. Lantas ujung pedang tersentuh jeriji tangan. Dua-dua pihak kaget. Pengcoan Tian liah sebab pedangnya terlanggar. Dan leh seng lem karena merasai hawa yang sangat dingin. Sebenarnya siulo imsat keng dari seng lem sudah pada tingkat kedelapan, seharusnya ia tidak usah takut hawa dingin, meskipun pengpok Hong Kong kiam dingin luar biasa, tapi ia lagi menggunai hut in chiu, tangannya tak dingin lagi, maka itu, tangannya itu menyentuh pedang dingin, ia menggigil, tenaganya menjadi berkurang sendirinya. Pengcoan Tian liah tidak berdiam saja. Begitu pedangnya tersentuh, begitu ia menarik pulang, terus ia pakai menikam. Seng lem terkejut. Sudah begitu, Tong keng Tian pun tiba dan dia lantas menyerang membantui istrinya itu. Untuk meloloskan diri, seng lem bertindak dengan tindakan Tian lo pe ou. Ia lolos dari pedang pengcoan Tian liah, akan tetapi jalan mundurnya terintang keng Tian. Maka kembali ia diserang nyonya itu, yang dua kali beruntun menikam dengan jurus-jurus selaksali es terbang dan daun rontok di seribu gunung. Terdesak demikian rupa, nona liah menjadi gusar. Bagus ya kata dalam hatinya. Aku memandang engkau siye iyei, aku cuma main-main dengan kamu, siapa tahu, kamu bersungguh-sungguh. Baiklah segera juga terdengar bentrokan kedua senjata. Itulah sebab nona ini sudah mengeluarkan pedangnya kiau pak beng dengan apa ia menangkis pengpok hankong kiam Memangnya chai in kiam lebih tajam daripada pedang dingin dari sinyonya. Kedua pihak terperanjat sinyonya sebab tidak menyangka pedang lawan liahai sinona karena mendadak telapak tangannya terasa sangat dingin akibat tersalurnya hawa dingin hankong kiam Hanya mereka syukur pedang mereka masing-masing tidak bercacat lantaran bentrokan itu. Senglem bertempur dengan sepasang pedang yuliong kiam di tangan kiri chai in kiam di tangan kanan pengcoan tian liahai merasa berat menandinginya tong keng tian karena pedangnya pedang biasa terpaksa sering mundur girang si nona melihat lawannya keteter lantas ia ingin meninggalkan mereka itu akan tetapi belum lagi ia berlompat untuk menerobos mendadak keng tian merangsak pula pedangnya menikam berbareng dengan itu si nyonya pun maju aneh gerakan suami istri itu mereka lantas mengurung sebenarnya keng tian bersilap dengan ilmu silat sumeru besar suatu jurus simpanan dari ilmu pedang tian san pei itulah ilmu pedang untuk menyerang berbareng menjaga diri lebih-lebih dalam pembelaan diri tak peduli orang lagi menghadapi lawan yang berlipat lebih liahai jikalau mereka bertempur satu lawan satu dalam sepuluh jurus seng lem dapat lolos dari kurungan ilmu pedang sumeru besar itu atau dalam tiga puluh jurus yang memecahkannya sekarang pengcoan tian liah membantu suaminya ia repot juga suami istri itu memang dapat bersilat bersatu padu seng lem menjadi menyesal terutama karena ia menduga tentulah si ia lagi menantikannya ia malu andai kata si lem menyusul dan membantui ia meloloskan diri maka ingin ia lekas menyingkir ia lantas mendapat akal kengtian girang melihat orang bergerak ayal ia menduga si nona mau menggunai tipu ia tidak khawatir malah ia anggap ini ada baiknya terus ia menyerang pengcoan tian liah menyerang juga mengikuti suaminya itu biarnya kau lihai siluman tak nanti kau lolos lagi kata kengtian dalam hati tepat sekali seng lem kena tertikam hanya tikaman itu mengasih dengar suara nyaring itulah karena yang menjadi sasaran kemala yang menjadi pelindung tubuhnya itu kengtian terkejut justeru itu pedangnya terbabat kutung oleh kai in kiam sedang tikamannya pengcoan tian liah ditangkis dengan yuliong kiam dengan begitu sin ona lantas sudah terlepas dari kurungan dia tertawa manis dan kata tong siang bun jangan sesalkan aku yang aku tak sempat melayani kamu lebih lama pula belum berhenti suaranya nona ini atau telinganya mendengar bentakan yang nadanya dingin jangan bergerak menyusul itu terdengar seruannya kengtian ayah seng lem terkejut ia lantas menoleh maka ia melihat dua dan wanita dan yang wanita mirip fang lim yang pria itu yang kumisnya panjang nampak agung dan keren usianya sudah lima atau enam puluh tahun yang mengherankan suara itu memekakan telinga ia menduga kepada tong siaulan sebab kengtian memanggil ayah tong siaulan menghargai derajatnya sendiri tidak mau ia turut dalam pertempuran di gunung binsan itu untuk mengerubuti beng sin tong meski demikian hatinya merasa kurang enak dari itu tanpa menanti undangan tong sian siang jin ia mengajak istrinya fang eng pergi menyusul ke gunung itu ia sudah memikir andai kata pihak binsan peil terkalahkan baru ingin ia mencoba beng sin tong tentu saja ia mau bertanding satu lawan satu hanya kebetulan sekali malam itu mereka mendengar suara tian san singbong dan tempoh mereka pergi melihat mereka menyaksikan keng tian dan pengcoan tian liye kena dipermainkan si nona di tangan siapa tercekali yuliong kiam hingga ia menjadi heran dan tak puas seng lam di juri bukannya ia berdiam ia justeru lari ia percaya dengan ilmu larinya yang keras ia akan dapat menyingkirkan diri siaulan mengerutkan kening adi eng tolong kau bekuk dia ia kata pada istrinya kau tanya kenapa dia merampas pedang pusaka kita dan ada permusuhan apa diantara dia dan tian san pei sekalipun lagi mendongkol jago tua ini tidak mau melayani seorang wanita maka itu ia minta bantuan istrinya jangan gusar eng kata fang yang tertawa ia sabar dan halus budi pekertinya dia dapat merampas pedang dari tangan kengtian itu tandanya dialihai sekali kalau sebentar aku bekuk dia kau baik-baik jangan kau bikin dia kaget senglema lagi berlari ketika ia mendengar kibarannya ujung baju disusul dengan satu bayangan melewati ia atau di lain saat ia sudah kena dirintangi kalau barusan dia menghajar aku dari belakang tidakkah aku celaka ia berpikir tapi aku mempunyai dua pedang apa aku takuti baiklah aku coba dia senglem ini menyangka fang eng sebagai fang lim nona kecil jangan kau lari berkata fang eng tertawa mari pulangi pedang yuliong kiam padaku lalu kau turut aku untuk kita memasang ngomong asal bicaramu beralasan tidak nanti kami ganggu padamu baik ini aku kembalikan pedangmu kata senglem ia mengangsurkan pedang sambil menikam dengan tiba-tiba ia menggunai jurus pehong keanjit atau biang lalap putih menutupi matahari berbareng dengan itu dengan chai in kiam ia menyerang ke kaki dengan jurus angin merontokan bunga dengan yuliong kiam ia mengincar dada sinyonya senglem ia percaya ia akan berhasil tidak dengan dua-dua pedangnya tentu satu diantaranya kesudahannya di luar dugaannya ia terkejut ketika ia melihat sinar putih berkelebatan di depan matanya menyusul mana ia merasa kedua pedangnya tergubat sesuatu dan lengannya seperti tertarik keras sedang telapakan tangannya terasa nyeri ia lantas menarik sekuatnya tubuhnya pun berlompat mundur dengan jungkir balik ia berlompat dengan tipu silat yau cuho ansin atau burung elang membalik badan lalompat mundur kira-kira tiga tombak ketika itu pun terdengar suara robeknya cita yang robekannya melayang turun fang eng mengerutkan alis kata dia kenapa orang begini muda sudah licin sekali jikalau bukannya aku bukankah orang bakal bercelaka pong keng tian lantas berkata nyaring ibu dia sangat licik jangan sungkan terhadapnya fang eng lantas mematahkan sebatang cabang yang liu dengan itu ia maju sekarang senglem ketahuinya itu ialah fang eng ia dijeri tetapi ia percaya kedua pedangnya ia pikir mereka sudah terkenal tidak nanti tong siaulan membantui istrinya mustahil dengan dua batang pedang tidak dapat aku memapas kutung cabang yang liunya itu ia tidak dalam usia mendekati 60 tahun fang eng telah mendapat kemajuan pesat hingga diajauh melebihkan fang ring adiknya melihat orang menyerang senglem menangkis dengan pedang di tangan kanannya dengan pedang di tangan kiri ia menjaga diri ia ingin menabas kutung senjata sinyonya tua tapi ia cuma dapat memapas dua lembar daun sedang belakang tangannya ke bentur ujung cabang fang mengheran maksudnya adalah menggempur telapakan tangan si nona guna dia melepaskan cekatannya siapa tahu nona itu benar-benar lihai senglem bergerak gesit dengan tindakan Tianlo Peo dengan begitu ia dapat meluputkan diri Tianlo Peo ada ilmu berkelit dari ceng siap di tangannya kiaw pak beng itu telah diolah terlebih jauh hingga menjadi terlebih sempurna itulah sebabnya nyonya tong siaulan gagal pantas pedang anak kem kena dirampas dia fang eng kata dalam hati aku pun tidak lantas dapat mengenali ilmu silatnya ini dari partai mana maka mungkin aku harus melayani dia sampai 30 jurus bertempur lebih jauh senglem terkejut mendadak ia merasa pedang yuliong kiam hampir terlepas lantas ia menolongnya dengan tikaman chai in kiam kabang yang liunya fang eng bekerja terus lincah seperti lidah hulari yang berulang mencari mangsanya hingga lekas juga metus sinona kena dibikin silau sampai ia tak tahu pasti dari mana datangnya serangan baru sekarang ia berkhawatir sangat terpaksa ia mengandalkan terus pada kelincahannya fang yang menyerang berdasarkan tipu-tipu huruf nempel ia tetap mencoba untuk merampas yuliong kiam pedang menaga memain syukur senglem memegang dua bocah pedang saban-saban ia dapat menggunai yang satunya untuk membelai yang lain atau sebaliknya baru lewat sepuluh jurus senglem sudah mandi keringat tak dapat ia melakukan penyerangan membalas terus-terusan ia repot berkelit atau membela diri ia terkurung ujung yang ia menjadi bingung ia menyaksikan senglem terdesak fangeng disana ia melihat tong siaulan lagi menonton lekas-lekas ia menyembunyikan diri syukur siaulan lagi menonton hingga dia tak melihat tok ciu hong kai bagaimana dapat aku menolongi dia tanya sia i pada dirinya sendiri dengan diam-diam tak ada jalan untuk aku bekerja jikalau aku maju berterang tentulah mereka mengenali aku tengah bingung itu sia ia mendengar suara berkersek terpisah beberapa tombak dari ianya ia lantas menoleh dan mengawasi dengan matanya yang tajam ia melihat dua orang lagi bersembunyi diantara rumpun-rumpun tebal ia mengawasi terus sampai ia mendapat kenyataan mereka kut shong cu dan tai tu an dua orang itu terluka di hian li kuan mereka menyingkir ke sebuah gua di dekat situ untuk memakai obat luka mereka tidak berbahaya tetapi mereka toh mensiasiakan waktu tetap mereka tak bertemu dengan rombongan seobong bok ya lantas mereka mencari pekliang kiai serta si han to aku kebetulan mereka menemuinya selagi dua kawan itu mau mencari ciong tian dan li kim b e lantas mereka berempat mencari dengan berpencaran berdua mereka mendengar suara pertempuran lalu mereka pergi menghampirkan tadinya mereka menyangka kepada ciong tian dan kim b e mereka kaget ketika mereka mengenali tong siaulan suami istri dulu pun mereka hampir hilang jiwa di tangan siaulan maka itu mereka menyembunyikan diri si ia lagi keras memikirkan akal ketika ia mendengar suara nyaring dari tong siaulan siapa lagi bersembunyi di situ suara itu bengis ia terperanjat ia mengirap ialah yang terpergok tapi ia melihat tong keng tian dan peng coan tian li lari ke arah ku tian tian rupanya suami istri ini pun mengetahui ada orang bersembunyi di situ berbareng dengan itu fang eng juga berseru masih kau tidak mau melepaskan pedang kau mau tunggu kapan lagi leseng lem kaget pedangnya telah tertempel cabang yang liu hingga telapakan tangannya terasa nyeri terus sampai ke ulu hatinya sebelum tangan kanannya dapat menolong yuliong kiam sudah tertarik fang di saat itu si i mendapat akal belum lagi keng tian dan istrinya sampai pada chong cu dan tu an ia mendahului berlompat lari kepada dua orang ia telah lantas sampai sebelum chong cu dan cu an tahu apa apa mereka sudah tercekuk tok cu hong kai cu an memakai kedok kedok itu dirampas si le untuk terus dipakai tong keng tian cuma melihat satu bayangan berkelebat sangat cepat ia heran hingga ia tercengang ketika itu sinar rembulan lagi guram ia tidak mengenali si i yang ia menyangka pun terus habis membuat yuliong kiam terpental belasan tombak ia pun merampas sarungnya seng lem tidak dapat membelainya lagi ia bingung sekali justeru itu ujung yang liu mampir di punggungnya di betulan jalan darah chie tong lah mendengar suara angin dari tikaman itu ia menggunai ilmu sesatnya yang lihai membikin darahnya berjalan bertentangan toh ia merasa nyeri matanya berkunang terhuyung biarnya kau mau tak dapat kau lari kata fangeng lekas kau turut aku supaya kau tidak tersiksa ujung cabang yang liu sinyonya sudah mengancam jalan darah chie hon di belakang kuting sinona asal ia mengenai pasti seng lem roboh pingsan tapi ia berkasehan ia menyayangi ilmu silat orang ia melainkan mengertak pengah seng lem terancam itu mendadak terdengar suara angin menyambar dan terlihat sesosok tubuh melayang ke arah fangeng itulah hasil perbuatannya si ee yang melemparkan shong cu dan tuan kepada si nyonya sebenarnya nyonya si yaulan liya hai metu dan telinganya ketika si ee mendatangi ia sudah mendapat dengar lantas ia melirik hanya ia tidak menyangka orang bakal menimputnya dengan dua tubuh manusia ia mengagumi kecepatan si ee hingga ia heran dan menduga dalam hatinya dialah orang liya hai sekali mungkinkah dia beng sintong tapi tak sempat ia berpikir ia mesti berkelit dari serangan itu si ee berlaku jerdik ketika ia melemparkan shong cu dan tuan ia menotok bebas mereka itu maka itu di saat mati dan hidup setelah merasa kaki tangannya merdeka tuan lantas menyerang kepada sinyonya fang eng lagi mengancam seng lem karena serangan tuan itu cabang yang liunya menggeser arah ia tidak menjadi gugup dengan sebat ia meneruskan menotok nadi penyerang itu tubuh tuan berat cabang yang liu patah tapi tuan sendiri roboh terbanting di tanah justeru itu ku cu menyerang dengan kebutannya dia berhasil melibat sisa cabang yang liu sinyonya fang yang tidak diam saja ia meneruskan menusuk dengan cabangnya itu pepat ia mengenai punda orang maka saking nyerinya terlepaslah senjatanya penyerang itu yang tubuhnya turut roboh terbanting hingga tak dapat dia berkutik lagi sia ia menggunai ketikannya yang baik sekali selagi fang yang repot itu ia mengajak seng lem lari menyingkir tong menyaksikan semua kejadian itu ia heran ia pun menyangka sin tong hanya orang mukanya seorang yang usianya sudah lanjut ia kata dalam hatinya dari mana datangnya si jelek ini yang begini liahai tidak kusangka selainnya beng sin tong ada lagi orang sama iahainya maka ia lantas berkata nyaring tong siaulan dari tiansan ingin menemui tuan untuk kita melakukan pertandingan persahabatan kau telah sampai di sini tuan mari kita membuat pertemuan si le dengar itu ia tidak mengambil mumat bahkan dia menarik tangan seng lem untuk diajak lari terlebih keras pula siaulan menjadi tidak senang hingga alisnya bangkit berdiri cuan tidak mau berhenti jangan kau katakan aku tak tahu aturan katanya nyaring lantas tangannya melayang menyusul itu tiga biji tiansan sinbong terbang dengan suaranya mengaung nyaring jago tiansan ini menyangka orang tidak menghormatinya tak taunya sia le mempunyai alasannya sendiri tak suka bertemu dengannya sia i e kaget dan jari ia tahu lihainya senjata siaulan itu tapi ia perlu menolong diri terpaksa ia membelanya ketika halau dengan sentilannya dengan ilmu cietan sintong yang ia peroleh dari kitabnya kiaw pak beng dua kali ia menyentil tepat tetapi sinbong yang ketiga lari ke punggungnya senglem nona itu tidak berdaya sedang kawannya tak sempat menolongi lagi ia kena terhajar tubuhnya terjerunuk lima tombak di mana ia roboh sia i e kaget ia berlompat dengan lompatan burung walet menyambar air ia tiba lantas di samping si nona ia mengulur tangannya menyambar tangan kiri nona itu untuk diangkat buat ditarik guna diajak lari pula maka di lain saat mereka sudah jauhnya setengah li hebat serangan sinbong tetapi kokoh tamennya senglem walaupun ia terjatuh musruk dia tidak terluka adalah sinbong yang patah menjadi dua potong dan jatuh di sisinya senglem kaget dan takut tapi siaulan heran dan kagum ia heran untuk kegesitan siaie dan ketangguhan senglem ia kagum untuk liahainya sentilan siaie itu siaie menggunai kepandainya kiaopak beng kepandainya sendiri ia simpan terus sebab ia membuat siaulan tidak dapat menebak padanya fang yang telah membuat ku chong cu dan tai tu an tak berdaya lagi ia sebenarnya mau menyusul senglem tetapi suaminya menghampirinya siaulan kata padanya kiranya mereka ini berdua baiklah kita mengusut dari mereka ini perihal si jelek itu dia liahai sekali pasti kita tak dapat menyandaknya jago tiansan ini berkata begitu sebab ia mengira tsu an dan chong cu kenal siaie belum lagi fang yang menjawab suaminya telinga mereka sudah mendengar suara tindakan kaki mendatangi kentian yang telah menjemput pedang yuliong kiam mau maju memapaki tunggu siaulan menjegah mendengar tindakannya mereka mungkin orang pihak kita ia lantas mengasih dengar suaranya perantaraan ilmu toan im jik bit yang mirip dengan tian toan im hanya suaranya nyaring tapi halus atas itu datanglah jawaban dari ciong tian dan li kim we suhu dan ia tiyo disusul dengan munculnya sepasang muda mudi itu feng yang menurut kepada suaminya ia tidak mau mengejar sia le dan seng lem ketika itu murid dan keponakannya pun telah tiba itulah ada baiknya untuk sia ia berdua seng lem setelah lari beberapa li dan mendapat kenyataan mereka tidak dikejar mereka mempertahankan tindakan mereka aku mendapat malu yuliong kiam juga lenyap apakah kau menertawakan aku tanya seng lem menengkol kau lihat dulu dirimu kata sia ia bersenyum ketika itu sudah terang tanah kebetulan di dekat mereka ada sebuah kali kecil seng lem melantas pergi ke tepi kali itu untuk berkaca ketika ia melihat bayangannya ia menjerit kaget terus ia merabah rambutnya baiklah di akata sengit nanti datang satu hari yang aku pun akan membabat kutung rambutnya sia lan rambut nona ini telah tersambar pedangnya sendiri ketika tadi ia menghajar tiansan singbong rambut itu menjadi pendek hingga ia seperti menjadi lelaki bukan perempuan pun bukan hingga hatinya menjadi sangat panas tadi dalam keadaan berbahaya dan berlari-lari si ia tidak melihatnya ia sendiri pun tidak engah kau yang membabat sendiri buat apa kau gusari tong sia lan kata sia le tertawa pula menurut aku malah baik sekali yuliong kiam terambil pulang oleh tong keng tian tidak demikian apakah kau sangka orang tuanya mau sudah saja jikalau mereka itu mengejar apakah kau kira dapat kau lari menyingkir jadinya kau takut kepada tong siaulan dan istrinya tanya seng lem masih sengit hektometer kau tentu masih ingat li kim bre kalau nanti tong siaulan membunuh aku pasti kau tidak sudi menolong si le tertawa benarkah kau memandang aku begini rupa ia menanya seng lem berdiam memang habis mengucap itu ia sudah menyesal sendirinya buktinya baru saja si le menolongi jiwanya tanpa siai le mana ia bisa lolos dari fang eng siai le mengawasi terus ia kata sungguh sungguh jikalau kau main gila pula benar-benar aku akan tak memperdulikan lagi bilang terus terang aku tidak suka bentrok dengan tian san pei laginya tidak sanggup aku melawan tong sia wanya lantas menunjuk jeriji tengah dan manis dari tangan kanannya kedua jeriji itu hitam legam jeriji itu terluka sebab dipakai menyentil simbong baiklah berkata si nona terpaksa urusan tian san pei kita tunda dulu sampai selesainya urusan beng sin tong pula kalau nanti aku mencari balas tak usahlah kau membantui aku kau puas bukan eh bagaimana jerijimu itu sakit atau tidak sembari berkata begitu ia mengeluarkan bekalan obat bubuknya untuk terus memborehkan sambil ia meniupi untuk meringani rasa nyerinya ia bersikap lemah lembut hingga si ia tidak mau menegur pula kemudian senglem merapikan rambutnya untuk dibungkus dengan sapu tangan habis itu sambil tertawa ia tanya kawannya dengan rambut digubat ini tidakkah aku mirip dengan si nona tukang jual silat kau mirip dengan si pendeta wanita tukang jual legak di kota kecil sahut orang yang ditanya tangannya senglem melayang kau ngaco belo siluman jelek katanya si ia meloloskan topengnya syukur ada ini katanya jikalau tidak pong siaulan dapat mengenali aku baiklah aku menyingkirkannya supaya kau tak usah mengatakan pula aku si jelek lantas keduanya melanjuti perjalanan mereka sampai maghrib mereka tiba di sebuah kota kota apakah ini senglem tanya kota kecamatan hinteng jawab sia i dari sini sampai kepakhia tinggal seperjalanan tiga hari tengah berbicara itu mereka mendengar derap kuda mendatangi dari arah belakang keduanya lantas berpaling dua penunggang kuda lagi mendalangi dua-duanya sudah berusia tinggi pandai mereka memegang kendali kuda mereka lari pesat tubuh mereka duduk tegak berulang kali cambuk mereka berbunyi nyaring tatkala mereka itu lewat di sampingnya mendadak sia merendak sia apakah kau kenal mereka tanya senglem heran ia lihat kawannya melengap jangan bicara dengar apa kata mereka sahut sia orang sudah lewat tetapi tok ciu hong kai dan senglem masih dapat mendengar suara mereka itu bagus malam ini kita tiba di hinteng dimana kita bisa bermalam kata yang satu apakah kau lupa inji ye kau tinggal di luar kota kata yang kita jalan lebih jauh sedikit untuk sampai di rumahnya untuk menjenguknya benar benar kata yang pertama itu tertawa mungkin mungkin tentu lm ye ye sama seperti kita ia sudah menerima lantas suara mereka tak terdengar lagi apakah mereka mau bilang tanya senglem apa bukan tua bangka itu mau berhemat supaya mereka tak usah mengodol saku menyewa kamar rumah penginapan karena itu dia mau mampir pada kenalannya sia le tertawa kau memandang enteng orang itu ia menyaut kau tahu siapa mereka jikalau aku tahu tak usah aku tanya kau sahut senglem bergurau nanti aku bilang ikau kata sia i e jangan kau memandang hina pada pakaian mereka dari kain kasar itu sebenarnya dipadu dengan kau mereka jauh terlebih kaya raya yang satunya ialah liucungcu dari dusun samliucung hartanya jutaan jarang yang ketahui bahwa dialah seorang jago rimba persilatan mungkin dialius mcun si nona menyela kalau benar dia tidak ternama seberapa pada tiga tahun yang sudah lewat kau pasti bukan lawan dia bagaimana kau ketahui itu ketika dulu dari pulau coato aku mendarat di tionggoan siele memberi keterangan aku gemar sekali bergurau dengan orang-orang rimba persilatan atau mereka yang namanya kesohor jikalau aku dapat mengalahkan mereka aku tertawa senang hatiku maka itu saking sering merantau aku menjadi mendapat tahu banyak orang bulim sekalipun yang lain orang tidak kenal jangan kau ngepul senglem memotong kira kau bergurau dulu hari itu sudah sangat terkenal di kolong langit ini dulu kau biasa menyamar menjadi pengemis edan bahkan juga menyaruh jadi si penderita kusta yang menjemukan karena kau suka mengganggu orang kau dijuluki tok ciu hong kai si pengemis edan dan jahat bukankah kim siali bersenyum ia melanjuti aku telah pergi cari lius sam cun dia tidak berani melawan aku bertempur malamnya aku menyatroni untuk mencari uangnya dialah bangsa penyinta uang seperti dia menyinta jiwanya maka itu terpaksa dia menempur aku sampai di jurus ketujuh baru aku mendapatkan ketik aku aku hajar telinganya satu kali sampai dia keluar ilarnya karena dia sanggup melawan aku sampai tujuh jurus batal aku mencuri sepuluh laksa aku melainkan menggaruk beberapa potong emasnya senglem tertawa jikalau begitu ada harganya juga gaplokanmu itu ia kata siapa itu tua bangka yang lainnya orang macam apakah dia dia bernama pui yang siang kau lihat romannya yang bengis itu orang memanggil dia pui busiang busiang ialah malaikat busiang yang bengis sinona tertawa pula apakah malaikat busiang itu membetot nyawamu dia tanya bukan dia yang membetot nyawaku hanya aku yang hampir menarik rohnya dialah chiang bunjin ketua dari partai perselatan hahkou kun pada suatu hari aku datangi dia untuk menantang dia lebih liahai daripada lius sam cun di jurus ke-23 baru aku dapat mengalahkannya pantas tadi dia mengawasi kau mungkin dia rada mengenali aku pasti dia tidak dapat menyangka akulah si pengemis edan dan berpenyakit kusta dulu hari itu menurut kau mereka juga jago bulim cumalah mereka tidak sangat kesohor kalau sekarang kau menghajarnya tentu kau tak memerlukan lebih daripada tiga jurus lantas mereka akan sudah berkauh kau meminta ampun memang aku ingin menghajar pula mereka itu kata si leh tertawa kau katakan aku sesat aku lihat kesesatan mu pun belum lenyap kata si nona turut tertawa kau tidak bermusuh dengan mereka buat apa kau mau menghajarnya pula apakah kau masih ketagihan kau harus ingat kita mempunyai urusan kita sendiri aku main-main saja sebenarnya aku mengharap sesuatu keterangan dari mereka itu mereka orang-orang yang tidak suka menonjolkan diri lebih-lebih lius samcun yang berharta besar kenapa sekarang mereka membuat perjalanan ini kau makin aneh kau tahu mereka tidak suka bergaul habis kabar apa kau ingin dapatkan dari mereka itu itu justru yang menyebabkannya kau lihat bukankah mereka melarikan keras kuda mereka itu berarti mereka mempunyai urusan penting tentu mereka ingin lekas tiba di kota raja ini toh jalanan ke kota pak ya bukankah seabun bok ya mengumpul orang-orang sesat dan lurus siapa tahu jika mereka ini ada hubungannya dengan orang si seabun itu atau mungkin kita mendengar hal urusan lainnya senglem mengangguk kata-katamu beralasan juga katanya hanya aku lihat rombongan orang berbaju kuning dari seabun bok yaitu liahai semuanya sedang mereka ini pastilah tak cukup tangguh untuk dijadikan kawan tapi marilah mari kita lihat mereka itu menyebut nyebut injeko kata pula si ia dia tentulah yang tinggal di luar kota timur kota hinteng dia ketua dari partai yuliong tu aku tahu tempat tinggalnya dulu hari karena kesusu aku tidak sempat mampir padanya dia pun kaya raya hanya dia beda dari lius sem cun dia terkenal dermawan sebagaimana kebanyakan hartawan yang tak suka banyak urusan dia cuma terkenal di desa sekitarnya sudah lah aku tahu maksudmu kata seng lem tertawa sebentar malam kita pergi ke rumah untuk mengintai andai kata kita mesti bertempur terhadap ping tiong hian aku akan mengenal kasihan demikian mereka berbicara sambil jalan terus di dalam kota mereka singgah dengan mencari hotel habis bersantap malam mereka duduk bersama di untuk beristirahat sambil melatih diri pada kira-kira jam 2 seng lem berbangkit dengan ia merasa bersemangat sambil tertawa ia kata ajaranmu ilmu tenaga dalam Tian San Pei bagus sekali ilmu ini bertentangan dengan ilmu ajarannya kiaw chow wisu akan tetapi faedahnya sama sudah satu malam aku tidak tidur sekarang setelah berlatih beberapa jam aku merasa segar sekali sekarang sudah waktunya kita pergi kata siya ia ia pun berbangkit seng lem pergi ke jendela untuk membukanya setelah mana keduanya lompat keluar ah hampir aku lupa kata siya ia merogoh sakunya dan melemparkan sepotong perak ke dalam kamar keduanya lompat naik ke atas genting aku kira kau tetap sesat tak taunya makin lama kau makin lurus seng lem menggoda kau masih ingat membayar ruang hotel siya le cuma bersenyum lantas ia jalan di sebelah depan perjalanan cuma beberapa li dengan lekas mereka tiba di rumahnya intiong hian rumah itu besar dan banyak kamarnya tak mudah segera mencari kamarnya tuan rumah di saat siya mau cari kamar dimana ada sinar api mendadak ia dengar rangketan disusul tangisan minta minta ampun heran pok ciu hong kai pikir intiong hian kesohor dermawan mustahil dia sama seperti kebanyakan hartawan busuk segera dimana suara itu datang ialah sebuah kamar kecil ketika mereka mengintai ke dalam terlihat seorang wanita gemuk yang romannya bengis lagi merangket seorang nona yang mukanya mandi air mata kau tidak tahu diri kata perempuan itu loya kasihan kau ibumu mati kau tidak kuat beli peti mati loya berikan 10 tahil perak pada ayahmu coba loya tidak demawan mana dia melepas budi besar kenapa malam ini dia ingin kau melayaninya kau menampit dan menangis saja nona itu berlutut poh tolong kau mintakan belas kasihan loya dia memohon aku minta sukalah aku dimerdekakan sedari masih kecil aku sudah ditunangkan cambuknya sinyonya tua diayun benar-benar kau tidak tahu diri katanya sengit loya telah beli kau kau lah orangnya loya siapa perdulika sudah ditunangkan atau belum hati siai panas kiranya inti yang hian pun manusia palsu pikirnya dengan 10 tahil perak dia mau beli kehormatannya seorang nona tiba-tiba terdengar si wanita galak menjerit aduh lalu tubuhnya roboh dengan lidahnya melelet keluar sebab senglem yang sangat gusar sudah mengasih hadiah sebatang pakunya nona itu pulantas menolak diikut siai le si nona kaget dan ketakutan tubuhnya bergemetaran tak dapat dia bicara jangan takut senglem kata dimana kau tinggal sebentar aku nanti antarkan kau pulang nona itu mengawasi lantas dia mengangguk setelah hilang kagetnya dia memberitahukan alamatnya malam ini aku pun mau menjadi si pendekar pembela keadilan kata senglem tertawa ST ada orang siali berbisik benar saja dari luar lantas datang panggilan guipoh poh guipoh senglem menekan hidungnya dia menyahuti ada apa mau apakah suara di luar itu terdengar pula malam ini lo ya kedatangan tetamu lo ya tak ingin dilayani maka itu kau boleh menghemat tenagamu tak usah kau memukul dia lagi senglem menanti sampai orang bertindak masuk dengan mendadak ia menyambar oh kau baik hati katanya orang itu seorang pegawai laki-laki kaget dan kesakitan li tayong ampun ia meratap lah ketakutan sampai membasakan li tayong raja wanita mudah untuk mengampuni kau kata senglem tertawa bilang dimana majikanmu tubuh hamba itu gemetaran di laut teng tim hiyangkok sahutnya kau ngoceh senglem membentak siapa tahu tim hiyangkok dimana adanya hamba itu ketakutan di di sebelah barat di sana ada sebuah pengempang di tepinya dibangun sebuah taman laut teng itu didirikan di dalam taman itu di senglem tidak sabaran ia menotok orang roboh hingga berhentilah dia berkata-kata hanya dia ditotok enteng dalam satu jam dia akan bisa sadar sendirinya kau berdiam di sini jangan berisik ia pesan si nona sebentar kami akan antarkan kau pulang habis itu ia ajak si ia berlalu si anak muda tertawa aku datang kemari guna mendengar dengar berita siapa tahu aku jadi turut kau menjadi pendekar ia kata senglem apakah kau membawa obat pula senggokou toan hun hiyo si nona tertawa ada sahutnya ada banyak orang di sini kita tidak takut tapi lebih baik kita jangan ganggu mereka supaya mereka tidak lagi kalang kaburan dengan membuat banyak berisik nanti aku menggunai obatku membuat semua orang itu tidur pulas kau boleh bekuk tiga tua bangka itu guna mengumpes mereka lantas keduanya berpisah untuk bekerja masing-masing dengan mudah si ia dapat mencari tim yang kok ia mendekam di atas payon memasang mata sambil mendengari laliahai maka ia tidak mengasih dengar suara hingga orang-orang di dalam situ, meski mereka pun jago semua, tak mendengar apa-apa. Empat orang berkumpul dalam ruang, yang tiga duduk dekat jendela. Meja mereka diatur made pembang, dari mana tersiar harumnya bunga teratai. Rembulan bersinar terang. Mereka menghadapi cangkir teh. Sungguh senang orang-orang si LN ini, pikir si IE. Rumah besar dan indah, dan makan pakainya berlebihan, orang yang keempat rupanya baru sampai, karena dia kata, baiknya camat mengirim opas membantui kita, maka semua penagihan telah diterima beres. Pendeta dari Tong Siantong di dalam kota minta suhu suka menderma sedikit. Teranglah orang ini murid merangkap koan ke E, pengurus rumah. Itulah pantas, kata In Tiong Hian, yang menghirup tehnya. Kau sediakan lima ratus tahil perak, besok kau membawanya. Bilang supaya dia pakai namaku, di waktu uang dibagikan kepada orang-orang melarat itu, kau yang mengawasi, supaya tidak ada yang menggilalius Sam Chun tertawa. In Jieko sungguh mulia dia kata. Sekali keluar, kau keluarkan lima ratus tahil perak pui yang siang bersenyum, dia pun kata, In Jieko pandai bekerja. Camat membantui melakukan penagihan dan orang melarat tak mengerutu terhadapnya. Dengan ini berarti, dengan selembar bulu kau membuatnya orang banyak bersyukur. Maka, liuto aku, baiklah kau belajar dari In Jieko In Tiong Hian tidak gusar. Ia tahu orang bergurau. Kau memuji aku, katanya. Aku nanti jadi besar kepala, sebenarnya, Jieko, aku mengagumi kau, eng siang bilang. Aku dengar ada orang-orang gagah yang mulia hati yang mengaku kau sebagai rekan mereka. Haha tuan rumah mengurut kumisnya. Sama-sama tahu saja. Bilang terus terang, jikalau aku tidak bergaul dengan mereka itu, mana bisa Su Hong Tai Jin mengundang aku, lima belas, oh, kiranya In Jieko sudah menerima undangan kata Sam Chun. Kenapa Jieko masih belum berangkat? Aku justru mau minta pikiran saudara berdua, sahut LN Tiong Hian. Bagaimana, baik aku pergi atau jangan mana bisa kita tidak pergi, kata Sam Chun. Kita harus menimbang, Tiong Hian bilang. Kita bangsa berumah tangga. Kalau kita pergi, kita tentu tak disukai bangsa orang gagah mulia itu. Inilah berbahaya. Sebaliknya, apabila kita tidak pergi, kita bisa dibenci Su Hong Tai Jin. Ini pun dapat mengundang bencana. Maka itu, aku sangsi, Pui Eng Siang tertawa. Jiko, kau terlalu berhati-hati katanya. Aku khawatir, karena terlalu berhati-hati itu. Kali ini kau akan menjadi menyesal setelah kasip. Tolong saudara Pui menunjuki aku jalan, Tiong Hian minta. Jiko tahu, kata Eng Siang, kali ini Seri Baginda Raja sudah retekat bulat menumpas orang-orang gagah yang menentang pemerintah agung, untuk mereka dibikin habis. Su Hong Tai Jin mengundang kita datang ke Kota Raja, maksudnya tak lain tak bukan supaya kita bekerja untuk dia, Intiong Hian menyeringai. Sebenarnya, saudara-saudara, katanya, menyela, sudah lama aku tidak melatih diri lagi, jangan merendah, In Jiko Eng Siang tertawa. Siapakah tidak tahu ilmu golok Yuliong Tu dari Jiko yang istimewa dalam rimba persilatan lain daripada itu, di istana ada sangat banyak orang kosen, belum tentu kita diminta mengadu jiwa kita. Mungkin seperti Jiko kata tadi, lantaran kita kenal banyak orang kaum lurus, Su Hong Tai Jin menghendaki kita pergi ke sana guna mencegah rahasia bocor. Jikalau kita tidak pergi, pasti Su Hong Tai Jin menjadi curiga, saudara berdua biasa mudah mendapat berita, kata Tiong Hian, bagaimana saudara pikir sepak terjang Seobo Unbok Ya dia hendak membasmi pelbagai partai, apakah dia bakal berhasil sepak terjang Seobo Unbok Ya sangat dirahasiakan, kata Eng Siang, tapi saudara mengetahuinya, itu saja sudah bukti bahwa saudara pun pandai memperoleh kabar. Mungkin ada satu hal lain, yang saudara belum dengar. Pada setengah bulan yang baru lewat, Seobo Unbok Ya sudah bekerja. Di Gunung Binsan telah terjadi pertarungan di antara pelbagai partai lurus dengan pihak Beng Sintong, mendadak Seobo Unbok Ya dan rombongannya menyerbu mereka itu. Dia berhasil. Banyak korban mati, terluka dan tertawan di pihak pelbagai partai dan Beng Sintong itu. Justru karena aku mendengar berita itu, maka aku ajak Liu Tuako lantas melakukan ini perjalanan ke kota raja, aku duga, kata Liu Semchun. Su Hong Taijin mengundang kita tentulah disebabkan di akuatir semua jasa nanti dikangkangi Seobo Unbok Ya sendiri. Seobo Unbok Ya kesohor telengas, memang lebih baik jikalau kita berlindung kepada Su Hong Taijin. Maka itu, In Chieko, kata Eng Xiang, menambahkan, jikalau Chieko tetap mau mengukumi diri sebagai orang lurus, sebelum kau bercelaka di tangan kau melurus itu, mungkin kau nanti roboh di tangannya Seobo Unbok Ya. Mendengar sampai di situ, bagi Xiaiei, hal sudah jelas tujuh atau delapan bagian. Justru itu, mendadain Tiong Hian berseru tertahan, ayuh terus ia berbangkit. Si Ko An Kei heran. Ada apa, Su Hu tanyanya. Sekarang sudah tiba waktunya mereka membawa keluar kembang gula dan Yan Oh, kenapa mereka belum juga muncul kata Tiong Hian. Nanti aku lihat, Ko An Kei itu tidak mengerti sikapnya Sang Guru. Inilah urusan kecil, buat apa Su Hu yang pergi sendiri, katanya. Nanti aku yang melihat mereka dan menyuruh mereka lekasan menyajikannya, mereka itu memang suka malas-malasan, nanti aku yang ajar adat kata pula Tiong Hian. Herannya si Ko An Kei bukan main. Sikap si Guru tak selayaknya. Bukankah mereka lagi menemui tetamu masa tetamu ditinggal untuk mengajar adat pada segala bujang dan budak selagi Ko An Kei ini melongot, dari luar terdengar suara tertawa yang merdu disusuli kata-kata ini, ini Yan Oh berbareng dengan itu, dua batang paku rahasianya Tiong Hian menyambar. Itulah seng lem yang muncul dan ia disambut serangannya tuan rumah. Di antara mereka bertiga, Tiong Hian paling liahai lahiran dan bercuriga karena tak munculnya budak pelayan, kebetulan ia mendengar tindakan kaki yang enteng, kecurigaannya menjadi kepastian. Ia mau keluar untuk melihat, alasannya menilik budak pelayan alasan belaka. Menyusul menyambarnya pakunya Tiong Hian, seorang terdengar menjerit, lantas tubuh orang itu roboh. Dialah Liu Sam Jun, Tsiong Chu dari Sam Liu Tsiong. Kim Sia Ie telah menggeraki tangannya. Ketika In Tiong Hian menyerang, ia menimpuk paku rahasia. Ia menggunai dua batang jarum Wehoa Chiam. Ia menggunai ilmu meminjam tenaga, maka juga jarumnya yang enteng dapat melawan paku yang berat, hingga paku itu terhajar mental, menyerang ke arah Liu Sam Jun dan Pui Aeng Siang. Aeng Siang lebih lihai, dia berkelit, paku cuma membuat kulitnya lecet. Sam Jun terhajar betisnya, maka dia menjerit dan roboh. Seng lem muncul sambil tertawa pula. Bagaimana, apakah rasanya yang oh ini kurang lezat ya tanya. Kata-kata itu dibarengi melayangnya tangan seperti kilat, maka juga telinganya tuan rumah kena tergaplok keras. Dengan tangan yang lain, si Nona juga menyambar ke punda orang guna menyengkeram tulang pipe. Tapi ia gagal. Tiong Hian dapat berkelit. Dia menjadi gusar sekali, maka dia lantas menghunus goloknya dengan apa dia terus menyerang. Sia Ie lantas muncul. Ia tertawa nyaring. Sababat karib, apakah kau masih ingat aku? Ia tanya. Pui Aeng Siang kenal suara orang, kagetnya bukan main, semangatnya lantas terbang pergi. Kau, kau. Tok Chiu Hongkai, katanya, matanya membelalak. Kim Sia Ie tertawa pula. Benar. Akulah Tok Chiu Hongkai dahulu hari sahutnya. Jikalau kamu menyayangi jiwa kamu, lekas berhenti dan berdiri diam, Pui Aeng Siang mati kutunya, benar-benar dia berdiri tak berkutik. Si Ko An Kei melihat bahaya, dia lari. Tapi dia segera dicekuk Sia Ie dan ditarik balik. Habis itu Sia Le menjatuhkan diri, duduk di atas kursi. Tunggu aku mau lihat ilmu golok Yuliong Tu dari In Chung Chu Ia kata, tertawa. Ia terus menghitung, satu, dua, tiga, empat. Ketika ia menghitung tujuh belas kali, disitu terdengar suara berisik dari jatuhnya golok ke lantai batu. Itulah goloknya Tiong Hian, yang tangannya kena ditotok Seng Lam. Sebenarnya tuan rumah ini gagah dan ia masih dapat bertahan lama, tetapi ia kaget mendengar nama Tok Chiu Hongkai, saking bingung, mudah saja ia dirobohkan Nonali. Seng Lam tertawa dan kata, dia dapat melawan aku sampai tujuh belas jurus, pantas kalau dia diberi ampun, tetapi aku paling benci tukang berpura-pura sedang dialasi demawan Tetiron, maka dia tak dapat ampun lagi. Ketika itu Liu Sam Chun merayap bangun, ia kata pada Kim Sia Ie, Kim Tai Hiap, kau, kau ampuni aku. Dulu hari kau pernah berjanji bahwa kau tidak akan bunuh aku, Sia Ie mengangguk tidak salah, sahutnya, memang dulu hari itu aku pernah janji begitu padamu. Dulu hari itu aku cuma mau menguji kepandayan kau, aku bukan berniat mengambil jiwamu. Kim Tai Hiap, Pui Eng Siang pun berkata, kau juga pernah menjanjikan aku, Sia Ie tertawa pula. Sungguh ingatan kamu kuat hingga kamu semua masih ingat janjiku dahulu hari itu katanya. Cuma ada satu hal yang kamu telah tak ingat pula. Dahulu hari itu, kejahatan kamu masih belum ketahuan, maka juga aku, dengan memandang kita sesama orang rimba persilatan, suka aku memberi keringanan kepada kamu. Bukankah aku telah bilang aku datang untuk main-main saja karena itu, tak dapat aku membunuh kamu, benar begitu, kata Eng Siang. Karena Tai Hiap mengatakan begitu, maka aku berani melayani Tai Hiap main-main, Sia Ie berhenti tertawa, Romanya lantas jadi sungguh-sungguh. Sekarang ini lain katanya bengis. Sekarang kamu hendak membantu orang-orang jahat, untuk membuat ludas kaum rimba persilatan. Maka kamu tidak dapat diberi ampun. Aku si orang Shikim, aku hendak mewakilkan yang maha kuasa menjalankan keadilan. Memang tadinya aku tidak berniat pergi, Tiong Hian turut bicara. Dia pun putus asa. Tapi mereka ini membujuki aku. Bukankah Tai Hiap telah mendengar sendiri apa kata mereka? Maka itu, aku minta Tai Hiap memberi ampun padaku. Aku bersedia mengorbankan harta bendaku. Cuan rumah ini ingat perkataannya senglem tentang si dermawan tetiron, maka ia menambahkan kata-katanya ini. Seng Cun dan Eng Siang menjadi ketakutan, mereka menyangkal, berbareng dengan itu, mereka minta dikasih ampun seraya mereka berjanji akan merubah kelakuan, mereka, untuk selanjutnya menjadi orang baik-baik. Mereka kata akan lantas mundur dari dunia rimba persilatan dan akan tak campur urusan apa juga lagi. Sudah, kamu jangan bikin banyak berisik kata Siye Tertawa. Jikalau benar kamu ingin diberi ampun, kamu mesti dengar perkataanku baik. Baik kata mereka itu bertiga. Siapakah itu yang kamu sebut Suhong Tai Jeng tanya Siye? Dialah Suhong Hoa, pengnia dari Giliam Kun, sahut Tiong Hian. Bagus kata Siye. Di sini tersedia pitba dan kertas, hayo kamu masing-masing menulis, menulis, menulis syair ahala tong senglem mendahului. Siye melengak. Kau serahkan ini padaku kata senglem, alisnya bangun. Aku tanggung beres Siye mengawasi nona itu. Ia tahu si nona mengerti ia, hanya ia belum jelas apa artinya syair ahala tong yang diminta itu. Syair yang mana yang mesti ditulis tanya Tiong Hian. Dia pun bingung. Tulis jangan yang terlalu pendek dan juga jangan yang terlalu panjang, sahut senglem setelah berpikir sejenak. Baik kau tulis syairnya Tau Hu tentang menonton tari pedang muridnya Kong Sun Tai Niu, Sem Chun dan Eng Siang saling mengawasi melongot, agaknya mereka jengah. Aku, aku, belum pernah pion bacanya, kata mereka. Tiong Hian sebaliknya gembira. Setuju. Aku nanti menulis itu kata dia. Cuma, kalau tulisanku jelek, aku minta nona maklum, kalau Sem Chun dan Eng Siang Hak mengerti surat, orang siin ini paham syair ahala tong, bahkan syairnya Tau Hu baru dua hari yang lalu ia tulis untuk salah satu muridnya. Baiklah, kata senglem. Kamu berdua tidak bisa, kamu boleh menyontoh dari dia ini. Aku tidak peduli tulisannya bagus atau jelek, asal menulisnya sungguh-sungguh Entiong Hian lantas membeber kertas, dia mencolot pitnya, terus dia menulis syairnya Tau Hu itu, Kong Sun Tai Niu cantik parasnya. Hebat tari pedangnya, penonton sangat banyaknya, semua sangat mengaguminya. Aksinya, mirip Hou We memanah matahari, seperti para dewa melayang pergi. Sunyi bagaikan guntur berdiam, tenang bagaikan laut semayam. Selagi orang menulis, si Ie mengikuti dengan membacanya bersenandung, habis mana ia memuji, bagus, bagus. Sunyi bagaikan guntur berdiam, tenang bagaikan laut semayam. Ilmu silat pedang demikian lihai, sungguh luar biasa. Membaca syair ini orang menjadi ingat masa yang lampau itu. Seng Lem, kau memilih syair ini sungguh bagus pikiranmu. Jikalau nantika sudah rampung dengan pelajaran pedangmu, bulehlah kau berlomba dengan muridnya Kong Sun Tai Niu mau itu. Liu Sam Chun dan Pui Eng Siang sudah menulis mencontoh tulisannya Entiong Hian itu, mereka menulis dengan mandi keringat. Mereka menulis huruf demi sehuruf, tak mereka ketinggalan. Maka ketika Entiong Hian selesai, mereka selesai juga. Girang dan puas hati Tiong Hian apabila ia telah menyaksikan tulisan kedua kawannya itu. Ia telah melihat tulisan yang tidak keruan, seperti cakar bebek, seperti tulisannya anak-anak. Cepat-cepat ia serahkan tulisannya itu kepada si Nona, dengan sikap sangat menghormat ia kata, Nona, gaulah seorang ahli, tolong kau lihat seng Lem mengulur tangannya. Ia bukan menyambut syair itu, mendadak ia menotok ke kerongkongan orang. Ketika ia mengulur tangannya itu, ia tertawa, ia katanya ring, bagus. Bagus, hanya berbareng dengan habisnya pujiannya, jeriji tangannya bekerja. Entiong Hian tidak menduga sama sekali. Ia roboh lantas dengan mengeluarkan suara tertahan. Tenggorokannya berlubang dan mengeluarkan darah hidup. Seketika juga jiwanya terbang melayang. Liu Samchun dan Pui Engs yang kaget hingga mereka melengap. Ampun, mereka memohon saking takutnya. Tapi selagi suaranya belum berhenti, mereka pun roboh bergantian, sebab jalan darah kematian mereka masing-masing sudah lantas ditotok seng Lem yang bekerja dengan kesebatan istimewa. Si Ele juga tidak menyangka kawannya bakal berbuat demikian, sampai ia tidak sempat mencegah. Ia menjadi gusar hingga ia kata nyaring, Seng Lem, kenapa kau begini kejam kau tahu aku telah menjamin jiwa mereka si nona tidak gusar, ia bahkan tertawa. Kaulah yang menjamin, aku tidak sahutnya. Muridnya Intiong Hian takut sekali, ia mau lari, tapi kakinya tak dapat digeraki. Seng Lem pun berkata, Aku telah membinasakan tiga orang, dia ini tak dapat dibiarkan hidup. Maka dengan senjata rahasianya, ia merampas jiwa si Ko Ankei. Si Ie sengit hingga ia sambar lengan si nona. Jikalau kau terus membunuh orang, nanti aku musnahkan ilmu silatmu. Dia membentak. Nona itu tertawa. Seorang Nghyong. Seorang Hiapkek besar katanya. Kau cekal tanganku sampai nyeri, kau mau lepaskan tanganmu atau tidak jikalau tidak. Lain kali aku akan tidak memperdulikan pula padamu. Kau tahu, empat orang ini tak dapat tidak dibinasakan. Apakah kau menyangka aku benar-benar gemar membunuh orang mau atau tidak? Kim Syele melepaskan cekalannya. Mereka ini busuk tetapi tak seharusnya mereka dibinasakan, kata ia. Bilangi aku, apa alasannya maka kau merampas jiwa mereka senglem mengawasi. Dia berkata tawar, kecewa kau sudah merantau untuk banyak tahun. Bahkan orang telah menyebutnya kasih hantu besar. Hektometer. Kenapa kau tak mengerti maksudku kau duduk? Nanti aku berikan penjelasanku kepada kau mau atau tidak. Kembali Kim Syele mesti menyabarkan diri. Dengan malas-malasan ia menjatuhkan diri di atas kursi. Senglem tertawa geli. Sayang tak ada kaca rasa di sini katanya. Kalau tidak, dapat kau mengacakan rupamu pedangnya kau bergusar. Kau mirip orang yang mau makan orang lekas omong siai e bentak. Jikalau kau tidak memberikan alasanmu yang tepat, memang aku dapat makan orang. Toh waktu menyebut makan orang itu, ia bersenyum sendirinya. Di dalam hatinya, ia kata, sebenarnya kaulah yang hendak makan aku, Senglem berlaku tenang. Bukankah kau memikir menyuruh mereka ini bertiga menulis surat untukmu untuk Suhong Hoa di atasnya? Benar, bukan si Iem mengangguk. Tidak salah sahutnya mengaku. Aku memikir menyuruh mereka menulis surat perantaraan memujikan kita kepada Suhong Hoa. Kita dapat menyaru menjadi murid mereka. Dengan membawa surat mereka, kita dapat menghadap komandan Gieliem Kun itu, bagus kau mendapat semacam pikiran, Senglem bilang bersenyum. Tapi, dapatkah kau percaya mereka nanti bisa menutup mulut mereka seperti botol rapatnya? Aku dapat menotok otot gagunya supaya sesudah lewat tujuh hari barulah mereka bisa bicara pula, sahut si Ie. Mereka dapat menulis surat pujian untukmu, apakah dengan begitu mereka pun tak dapat menulis surat lainnya untuk disampaikan secara diam-diam kepada Suhong Hoa mulut? Mereka gagu. Tangan mereka dapat bergerak dengan leluasa hati mereka sudah seperti remuk saking takut. Aku percaya tidak nanti mereka berani membocorkan rahasia. Dia, dapatkah itu dipastikan mereka ini manusia licik yang ulung? Inilah kau harus ingat. Bukankah ada pepatah, yang cupat pikiran bukannya budiman yang tak kejam? Bukannya laki-laki sejati paling benar mereka dibinasakan? Sebab itulah jalan yang paling selamat. Si Ie dapat mengerti jalan pikirannya Senglem ini. Ia pun telah memikir demikian rupa, tetapi ia tidak mau mengerjakannya. Semenjak ia berkenalan dengan pengcoantian Lie, Likim Buwe dan Kok Ciehoa, pikirannya sudah berubah. Di dalam hal ini, ia lebih suka menempuh jalan berbahaya daripada meminta jiwa tiga orang itu. Atas penjelasan Senglem ini, meski tetap ia menganggap nona itu tak lenyap kesesatannya, ia terpaksa berdiam. Jalan pikiran itu dapat dimengerti dan itu memang paling menjamin keselamatan. Senglem kembali tertawa. Orang semua mengatakan kau lah ahli tetapi di mataku, kau masih kurang pengalamanmu kata dia. Kau memikir menyuruh mereka menulis surat pujian. Itulah pikiran yang tak sempurna sekali. Syukur aku berada di sini dan aku dapat memikir, maka aku menitahkan mereka menulis syairnya Tauhu itu si Ie seorang cerdas, dengan lantas ia mengerti maksudnya nona ini. Apakah kau khawatir mereka ini nanti main gila, dan tak menulis dengan tulisannya yang asli ia tanya? Atau kau khawatir di dalam suratnya itu mereka menuliskan juga kata-kata rahasia Senglem bersenyum? Memang. Kalau begitu, kau masih cerdas, dapat kau menangkap maksudku. Sekarang aku mau meniru tulisan mereka, buat menulis surat untuk Suhong Hoa. Sekarang ini kita dapat menulis apa yang kita kehendaki. Di antara mereka ini bertiga, In Tiong Hian yang paling gagah dan rumahnya pun terpisah paling dekat dengan kota raja, inilah harus kita jaga. Siapa tahu ji kalau dia banyak kenalannya, yang mengetahui baik keadaan di dalam rumah tangganya ini. Maka itu aku pikir baik kita menyamar menjadi murid-muridnya Pui Eng Siang dan Liu Sam Jun, tanpa menanti jawaban Syele, nona ini lantas mengambil pit guna menulis suratnya, masing-masing atas namanya Eng Siang dan Sam Chun. Ia meniru dengan sempurna sekali, hingga melihat itu, Kim Syele girang. Tapi juga risih hati Tok Chiu Hong Kai, maka ia kata dalam hatinya, dia sangat cerdas, jikalau dia terus tersesat, dia dapat menjadi jahat melebihkan Beng Sintong, habis menulis dan menutup rapat kedua surat, Sengelem menyerahkan yang sepucu kepada kawannya. Aku paling benci Liu Sam Jun, kau saja yang menyamar jadi muridnya ia kata. Syele tertawa. Pui Eng Siang tidak menerima murid wanita, jikalau kau menyamar jadi muridnya, rahasia kita bakal terbuka, katanya. Mengenai itu aku sudah pikir daya menghindarkannya, kata Sengelem, yang bersenyum. Kau lihat rambutku ini bukankah ini ketika yang baik untuk aku menyemarkan diri Syelem mengerti, ia cuma bersenyum. Semua orangnya keluarga In masih tetap tak sadarkan diri, Merdeka Sengelem masuk ke dalam, untuk mencari pakaian yang cocok dengan tubuhnya, kemudian rambutnya yang kepalang tanggung itu ia gunting pula menjadi terlebih pendek dan rata bagian depannya, setelah mana ia tutup itu dengan sebuah kopiah. Kau lihat, sempurna atau tidak ketika ia keluar pula, ia menanya Syeye. Cumalah kau terlalu tampan, kata kawan itu tertawa. Eng Siang Si jelek tak pantasnya mempunyai murid yang ganteng. Nanti aku olah pula parasmu Syeye ahli menyamar, ia pun mempunyai pelperanti merubah warna kulit muka orang, maka itu, setelah menyepuh muka orang, ia menambahkan juga dua bocah tahilalat yang besar, hingga di lain saat, si nona yang cantik menjadi seperti seorang yang romannya kasar. Sengelem tertawa ketika ia memandang kaca. Bagus katanya. Biarlah jelek sedikit. Aku percaya sekalipun Seobounbok ia tak berakal mengenali aku. Syeye juga turut menyamar, bahkan ia menambah kumis kecil, hingga pantaslah kalau dia menjadi calon Cian Bunjin. Sungguh aku tidak menyangka kita bakal jadi murid-muridnya dua makhluk ini, kata Sengelem akhirnya, tertawa. Aku telah mengambil jiwa mereka, dengan kita menjadi murid mereka, mungkin mereka puas, lantas Syeye mengantar pulang si nona korbannya Inti Yonghian itu, ia memberikan uang sepuluh tahil perak, menyuruh dia serta ayahnya pindah ke lain tempat, setelah itu, justru sudah terang tanah, mereka terus berangkat ke kota raja. Hatiku lega sekarang, kata Sengelem. Inilah yang pertama kali aku melakukan perbuatan baik, maka itu tepat dibilang, setiap orang ada hatinya yang mulia, kata Syeye. Siapapun, asal dia tak tersesat, dia dapat menjadi orang baik-baik, kau, aku lihat, makin lama kau jadi makin buruk, kata Syeye, tertawa. Turut pengelihatanku, kau suruh menjadi guru sekolah. Katibade, kenapa aku melakukan perbuatan baik ini, mungkin kau tak dapat menerkanya, bagaimana sebenarnya Sengelem tertawa geli. Itulah untuk membuat hatimu senang Syeye berdiam. Sungguh, inilah tidak ia sangka. Ia berpikir, dia dapat berbuat baik, itu bagus. Dia pun tidak menyembunyikannya. Mungkin masih ada obat untuk menolongnya. Hanya aku, mungkin buat selama-lamanya aku tak berakal lolos dari libatannya, tiga hari kemudian tibalah mereka berdua di Pak Hsia, kota raja. Tak sulit untuk mereka mencari Su Hong Hoa, yang sebagai komandan Gili Mkun, namanya sangat terkenal. Mereka lantas menyerahkan surat palsu mereka, untuk dapat menghadap kepada komandan pasukan pengiring raja itu. Su Hong Hoa berada di lapangan berlatih ketika ia menerima surat. Tak puas ia menerima surat-surat dari Liu Sam Chun dan Pui Yeng Siang itu. Katanya, Tawar, guru kamu sudah memperoleh kedudukan bagus, mereka mau hidup berbahagia di dalam rumah, pantaslah aku pun sampai tidak dapat mengundangnya. Hektometer. Mereka yang hidup berbahagia dan tenang, kamulah yang disuruh menderita. Sekarang pergi kamu beristirahat dulu. Andai kata kamu suka bekerja di sini, besok kamu boleh pergi pada Ong Hu Chiang, untuk melihat di sana ada lowongan apa untuk kamu isi. Komandan ini menunjuk pada salah satu orang sebawahannya dan berkata, baik-baik kau merawati mereka ini, nanti besok kau menyuruh mereka menghadap Ong Hu Chiang, teranglah Su Hong Hoa tidak menghargai dua orang ini. Sialet dan Senglem tidak puas. Dengan bekerja di bawah perintah Ong Hu Chiang pangkat mereka pastilah rendah. Mereka mempunyai maksud mereka sendiri. Atas kata-kata Su Hong Hoa itu, keduanya tidak lantas memutar tubuh untuk mengundurkan diri. Senglem tertawa dan kata, kami datang bukan untuk meminta sesuatu pekerjaan, komandan Gie Liem Kun itu menjadi semakin tak puas. Benar juga katanya, tawar. Guru kamu semuanya berharta besar, kamu menjadi juga murid-murid yang berharta, pasti kamu tak menghiraukan pangkat. Baiklah tidak apa kamu tidak mau bekerja di sini, jikalau kamu mau pergi pula, aku tidak cegah bukan begitu maksud kami, kata Senglem. Taijin keliru menganggap guruku bagaimana tanya Su Hong Hoa, heran. Apakah ada sebab lainnya kenapa dia tak sulit datang ke kota raja ini ketika guruku menyuruh aku datang kemari, jawab Senglem, dia berkata begini padaku, Su Hong Taijin menghargai aku, seharusnya aku pergi ke kota raja, untuk bekerja untuknya, maka sayang sekarang ini usiaku sudah lanjut, sedang untuk menghadapi segala orang kangong tidak keruan, Su Hong Taijin juga tak membutuhkan aku. Sebaliknya, untuk menghadapi orang-orang lihai, aku khawatir tenagaku tak dapat mengikuti semangatku. Maka itu aku lihat baiklahkah saja yang pergi. Kau sudah mewariskan semua kepandaianku, kau juga sedang mudanya, dengan kau yang pergi, kau jauh lebih menang daripada aku nyatalah dengan kata-katanya itu, guruku sudah keliru beranggapan. Sebenarnya kata-kata seorang guru kepada muridnya seperti ini, tak dapat aku beritahukan lain orang, akan tetapi karena Taijin keliru memandang guruku itu, terpaksa aku mengadakannya kepada Taijin. Benar-benar, guruku bukannya menyayangi jiwanya, maka dia telah mengirimku sebagai wakilnya, oh, gurumu mengatakan demikian kata Su Hong Hoa. Nah, apakah kata gurumu kata-kata yang belakangan ini ditujukan kepada Kim Xiaiei? Guruku, Sahut Xiaiei, dia mengatakan begini padaku, kau titik sekarang pergi untuk bekerja kepada Su Hong Taijin, itu artinya kau bekerja juga untuk Seri Baginda Raja, maka itu kau mesti bersungguh-sungguh dan bersetia, jangan kau pikirkan soal pangkat tinggi atau rendah. Kau harus ketahui sekarang ini Seri Baginda Raja telah bulat tekadnya untuk membasmi semua orang lurus dan tidak lurus, asal mereka itu tidak menakluk kepada pemerintah agung. Dengan kepergian kau ini, kau pasti bakal menemui lawan-lawan yang tangguh, walaupun demikian, jangan kau berkecil hati. Aku tahu sampai di mana sudah kepandaian kau. Kau jangan takut tetapi juga tidak boleh kau temaha akan kemenangan. Dan ketika itu aku tanya guruku bagaimana andai kata aku menghadapi orang atau orang-orang yang harus dimalui. Guruku menekuk-nekuk jari tangannya menghitung-hitung, dia kata, Jikalau kau bertemu dengan Tong Xiao Lan Ketua Tian San Pei, Tong Sian Xiang Jin Ketua Xiao Lim Pei, Kim Kong Tai Su Ketua Ngobi Ye Pei, serta Beng Xin Tong Si Hantu Besar, semua orang-orang yang paling kenamaan, jangan kau temaha jasa. Jikalau kau menghadapi yang lain-lainnya, aku percaya tidaklah kau bakal membuat malu pada gurumu siya Ie Cerdik sekali, maka juga katanya Seng Lem. Dia tidak membuat gurunya memuji dia tetapi kata-kata guru itu bernada angkuh dan jumawa, berarti, kecuali Tong Xiao Lan berempat itu, yang lainnya sudah tidak ada artinya. Su Hong Hoat terkejut, hingga ia berpikir, belum pernah aku melihat sendiri ilmu silatnya Liu Sam Chun dan Pui Eng Xiang, toh aku mengetahuinya juga. Kenapa sekarang mereka begini berani menganggap diri mereka liahai sekali? Kenapa mereka itu percaya murid-murid mereka ini dapat mengalahkan pelbagai partai? Apa bukannya dua anak muda ini lagi membuka mulut lebar-lebar untuk mereka dapat memperdayakan aku sama sekali? Taklah dipikir komandan ini bahwa orang muda di depannya ini justerulah Tok Chiu Hong Kai Kim siya Ie yang sangat ditakuti kaum rimba persilatan karena kegagahan dan ketelengasannya. Malah kata-katanya si Ella ini sebenarnya masih merendah.